Bapak-Ibu tamu undangan hadirin yang kami hormati. Acara webinar Pengurus Masyarakat Ilmu Pemerintahan Provinsi Papua dengan tema Pembangunan Nasional dalam Konteks Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021, hari ini tanggal 6 Agustus 2022 dimulai. Acara diawali dengan doa yang dipimpin oleh Pendeta Petrus Imulyanan STH. Ibu Bapak, Saudara-saudari yang terhormat, di dalam imahan dan keyakinan kita masing-masing. Perkenankanlah saya memimpin doa ini dalam keyakinan Kristen Protestan dalam rangka mensyukuri dan mengalaskan seluruh rangkaian acara ini di dalam pimpinan dan kedaulatan Allah. Mari kita berdoa. Kami bersyukur padamu Tuhan atas kuasa dan rahmatmu sehingga kami boleh dihadirkan di tempat ini dalam kebersamaan di tengah keberagaman sebagai sesama anak bangsa dalam tugas jabatan panggilan pengabdian dan profesi kami masing-masing secara khusus di tengah-tengah tugas dan tanggung jawab dalam pemerintahan bangsa ini dari pusat sampai ke kampung-kampung yang terpencil. Hari ini atas kasih dan kuasa Tuhan di tempat ini akan berlangsung webinar Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia dan pelantikan pengurus daerah Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia Provinsi Papua periode tahun 2022-2026. Biara Tuhan menyenggara dalam seluruh rangkaian kegiatan ini supaya sejak awal hingga berakhirnya berlangsung dalam tatanan maksud kehendak dan rencana Tuhan sendiri. Berkatilah para hambamu Gubernur Papua Bapak Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang juga selaku Ketua Umum MIPI Pusat pengurus dan jajaran MIPI Pusat Sekretaris Daerah Provinsi Papua para asisten dan staf ahli pimpinan organisasi perangkat daerah Ketua Umum dan jajaran pengurus daerah MIPI Provinsi Papua para narasumber dan tamu undangan serta semua yang akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari acara webinar maupun pelantikan MIPI daerah Papua ini Biarlah atas kehendak dan kuasamu dalam rahmatmu ya Tuhan di tengah berbagai tantangan dan harapan perubahan yang begitu cepat dekat dan komitmen serta semangat kami untuk membangun bangsa ini berada dalam kesamaan yang utuh dalam berbagai dinamika sosial yang kami hadapi hari ini kami tetap percaya dan pegang pada janjimu bahwa segala sesuatu boleh berubah tapi janji dan firmanmu tidak akan pernah berubah sebab perancanganmu adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan itu adalah pedoman dasar bagi kami dalam berdoa dan mengabdi kapan dan dimanapun kami ada dan pergi dalam tugas panggilan kami masing-masing terima kasih ya Tuhan kami semua telah dihadirkan olehmu dalam kuasa sayangmu di tempat ini acara hari ini di tempat ini awal pertengahan sampai pada akhirnya kami alaskan hanya di dalam nama Allah Bapak anak dan roh kudus damai sejahtera Allah menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya amin hadirin dimohon berdiri menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya selamat menikmati 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 Hai hadirin disilakan duduk kembali Hai hadirin undangan yang kami hormati sebelum kita memulai webinar bersama kita dengarkan keynote speech yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Polpum Kemendagri selaku Ketua Mipi Pusat kepada yang terhormat Bapak Doktor Bakhtiar MSI disilakan hai 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 salam salam selamat siang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera bagi kita semua salam sehat selalu Om swastiastu namu budaya salam kebajikan Pertama saya bahagia sekali bisa Bapak Ibu semua saya bolak-balik ke Papua tapi baru pertama kali sekali ada saya kegiatan secara khusus saya hadir terima kasih Pak sahabat saya semua jadi kita rileks-rileks saja hari ini saya datang bukan sebagai dirjen sebenarnya saya datang hadir sebagai diberi amanah sebagai ketua umum masyarakat ilmu pemerintahan Indonesia kebetulan saya tahun lalu didaulat oleh senior-senior untuk memimpin organisasi ini untuk periode 2021-2026 oleh karenanya saya salah satu tugas dan tanggung jawab saya memastikan organisasi ini kembali beraktivitas kita tahu tahun lalu mungkin saya belum bisa bergerak karena masih situasi pandemi COVID-19 walaupun diskusi-diskusi dengan Pak asisten Pak Sekda dari tahun lalu sebenarnya kita rencanakan ini karena masih situasi pandemi ya Alhamdulillah tahun ini kita bisa jalankan jadi terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu semua secara khusus kepada Gubernur Papua Pak Pak Lukas Unembes kita doakan beliau segera diberi kesembuhan dalam kesehatan yang baik kemudian Bapak Sekda Papua tadi ketemu beliau di bandara sistem satu Pak Ulawapeda beliau ada tugas negara yang sangat mendesak sehingga ya bulan tiga yang semula kita rencanakan pagi sore saja saya bilang kalau pulangnya malam-malam saja kalau harus besok-besok saja tidak apa-apa ini acara untuk kita kita dari kita untuk kita jadi kita buat serileks mungkin kayak tadi nih abis usus terutama senior saya ini ada Profesor Doktor Dr. Agustinus Fatem MMT Komisioner KSN Komisi Aparatur Sipir Negara Indonesia pengawas kita semua terngasuk mengawasi saya yang kebetulan juga beliau juga salah satu narasumber di hari ini kemudian ketu Mipi Papua yang akan dilantik misalkan kemudian ketuanya itu segera sudah lama ketuanya sebenarnya beliau ini tinggal nanti seremonialnya insya Allah nanti sore selama ini sudah banyak membantu dan berdialog dengan kita dan menjadi bagian besar dari kita masyarakat perintah selama ini Bapak Doktor Dr. Andres Muhammad Musa'at MSD yang kebetulan hari ini beliau diberi amanah sebagai asisten bidang perekonomian dan keserah di pemerintah Provinsi Papua kita doakan ketua Mipi juga bisa diberi tanggung jawab yang lebih besar kemudian ada saudara saya juga Pak asisten bidang administrasi umum Seteda Provinsi Papua Pak YD Hegemur SHM terima kasih Pak asisten kemudian Bapak Ibu ada ini Pak Inspektur Horasbang dan saudara-saudaraku semuanya saya mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu dan hadiri saya bawa merombongan dari pengurus Mipi Pusat dan sebenarnya banyak sekali yang di tadinya berkenan hadir namun karena pada waktu yang sama juga ada kegiatan dengan segala hormat saya perkenalkan dan pasti Bapak Ibu sudah kenal karena setiap hari ini di televisi namanya Profesor Trubus ini Pak Trubus berdiri Pak mohon izin beliau Prof Trubus beliau markasnya di Trisakti beliau adalah Direktur Program Paskasarjana di umplas Trisakti di Mipi beliau adalah salah satu ketua bidang atau tidak salah ketua bidang perlitian dan beberapa Mipi jadi selama ini juga di periode pengurusan saya beliau adalah salah satu pengurus salah satu ketua bidang di DPP pengurus pusat Mipi dan kami download juga sekaligus mungkin kasih pencerahan sedikit Pak Prof mungkin nanti bersama dengan Pak Prof Agustinus dan yang lainnya karena rupanya saya baru tahu Universitas Trisakti selama ini banyak membangun kerjasama untuk pengembangan SDM Papua dan bahkan ada kelas khusus S3 di Trisakti fakultas hukum ya dokter ilmu hukum untuk di Papua di luar biasa jadi yang kedua ini sebenarnya yang seniornya Mipi sebenarnya masih muda cantik gitu namanya adalah Profesor Nurle Nurdin Bu Nurli kalau bisa maskernya dibuka Prof Nurle Nurdin ini markas kampusnya itu sebenarnya di Istitul Pemerintahan Jakarta karena Istitul Pemerintahan Jakarta beberapa tahun terakhir ini kan dilebur digabungkan dengan IPDN nah jadi markasnya sekarang Istitul Pemerintahan tetapi beberapa tahun terakhir ini beliau diberi amanah memimpin juga kampus beliau adalah ketua Setia Lan Jakarta mohon di koreksi pro beliau ketua Setia Lan Jakarta jadi saya bawa jago-jagoan ini beliau adalah salah satu Dewan Pakar dan seluruh yang harus pembina di masa lima merintahan di pusat kemudian ada Pak Segen mohon izin tidak bisa hadir karena ada tugas khusus mengawal propria Strasid ini kan senior kita di Mipi dulu ketua umum Mipi Profesor Muhammad Trias Rasid yang dulu juga Rektor IIP Jakarta kemudian pernah di Dirjen Otomi Daerah pernah Sekjen Kemendagri terakhir Menteri Otomi Daerah juga pernah Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara kemudian ada Wakil Sekjen Mipi ada Pak Risnandar ini kandidat dokter jadi mudah-mudahan selesai beliau juga kebetulan sehari-hari sebagai Direktur Ormas Kementerian Dalam Negeri kemudian ada Pak Lukas Ayomi ini kalau tidak salah dari seru ya ya beliau kasut di intelijen keamanan di Kementerian Dalam Negeri dia betul-betul sama-sama saya kemudian ada Pak Roy dari pengurus Mipi kemudian ada Pak Rahman kemudian ada Pak Andi Basso kemudian ada Timok Timotius ini kemudian ada banyak saya bawa yang yang melekat saya tiap hari saat siam dan malam ada Paskalis Paskalis mana Paskalis ini kader langsung saya dari Merauke Bapak saya siapkan jadi gubernur Papua Selatan 20 tahun yang akan datang saya sudah minta tolong tadi Prof Terubus minta tolong pulang dari Jayapura ini langsung masuk pas kasar dianap Puntas Hukum di Tastri Sakti ini kader saya langsung dari Merauke ya melekat sama saya satu kali 24 jam sama beliau Pak Paskalis saya mohon maaf kalau tidak saya sebutkan satu persatu Mipi ini didirikan tahun 1991 dulu yang mendirikannya adalah Pak Wakil Gubernur Jawa Timur namanya Pak Warsito dan satu dan beliau adalah ketua umum yang pertama tahun 1991 sampai 96 beliau pernah jadi Wakil Gubernur Jawa Timur terus menjadi Gubernur Kalimantan Tengah tahun 1994 mungkin itu kemudian terakhir beliau Dirjen Kuot Merintanum dan notomi daerah itu yang ketua yang yang pertama kemudian eh dilanjutkan dengan Profesor Rias Rasid ini yang tadi yang nama-nama pengurusnya tadi nah ini Profesor Pak Harun Arrasid tahun 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 1996-2001 kemudian dilanjutkan ketua umumnya itu adalah Profesor Emryas Rasid nah ini Pak Rontomi daerah yang kita tahu sendiri kemudian selanjutnya itu adalah Pak Hosi Bowo yang pernah Gubernur DKI Jakarta pernah Gubernur DKI Jakarta sampai 2006-2016 kemudian karena beliau jadi dubes di tengah jalan nggak salah Pro Murlia ya beliau jadi dubes di Jerman maka ada pergantian sebelum sebenarnya diselesai waktu itu akhirnya ketua itu dipimpin oleh Pak Muhammad Rido Ricardo Pak Rido ini terakhir Gubernur Lampung Gubernur Lampung kemudian 2021 oleh Bahtiar Baharudin jadi politik dan maurintan umum jadi kelihatannya banyak Gubernur Pak Musat ini jadi kalau jadi ketua umum MP siap-siap jadi Gubernur jadi saya siap-siap jadi Gubernur juga kalau saya pernah jadi Gubernur tapi Gubernur sopir tembak hanya tiga bulan saja tahun 2020 saya diberi amanat sebagai Gubernur puluhan Riau karena menjabat sementara karena ada kekosongan karena pilkada Gubernur Kepri Batam kebutuhan Riau jadi jadi beri amanat oleh Presiden tahun 2020 yang lalu kita berdoa mudah-mudahan diberi amanat lagi Pak Prof bergantung bisikanya Pak Prof ini dari KSN baik baik jadi MIPI ini memang dulu adalah organisasi yang terus terang sangat besar gitu dan masa kejayaannya memang luar biasa jadi ada beberapa organisasi ilmuwan Indonesia yang cukup besar asosiasi ilmu politik Indonesia kemudian salah satu yang besar itu adalah set perintahan ini Oleh karena saya concern betul bagaimana MIPI ini bisa kita besarkan di Papua jadi di Papua karena kita diskusi bolak-balik bolak-balik diskusi ujungnya masalah kita itu obatnya adalah SDM kita bisa melis seribu masalah bisa juga melis seribu solusi ujung-ujungnya untuk mengobati semua masalah itu adalah sumber daya manusia dengan ilmu pengetahuan manusia yang hidup di atas alam itu dicarikan formulanya senemikian rupa sehingga manusia yang hidup di atas alam dimanapun di dunia ini bisa mengelola alam dan bisa mengendalikan alam bukan alam yang mengendalikan manusia ini pengetahuan dan teknologi tentu dengan keahlian dan keterampilan jadi kompetensi yang cukup kuat gitu nah oleh karenanya kami terus terang berharap banyak ke depan masalah pemerintahan ini rekan-rekan nantinya yang akan menjadi pengurus dan mengelola MIPI di Papua kami harap mengambil peran penting untuk pengembangan ini disamping pengembangan ilmu pemerintahan sendiri sebagai satu disiplin ilmu yang mandiri yang otonom jadi dulu pemerintahan ini belum menjadi ilmu pemerintahan mandiri kecuali di pemerintahan tapi sekarang ini sudah berkembang di beberapa kampus-kampus Indonesia termasuk untuk sepajajaran terus beberapa kampus-kampus di Indonesia juga sudah ada jurusan-jurusan ilmu pemerintahan nah kebetulan saya ini linier ilmu pemerintahan dari Diploma 3 saya Jatin Angor ilmu pemerintahan S1 di Jakarta ilmu pemerintahan 2 di ilmu pemerintahan di umum plus pajajajaran kemudian juga ambil doktoral ilmu pemerintahan juga di pajajajaran kenapa? karena memang pajajajaran ini kampus pertama di Indonesia yang memiliki program doktoral dan mungkin juga S2 di pemerintahan di Indonesia jadi kami di sana sekolahnya nah Bapak Ibu saya muliakan memperhatikan fenomena pemerintahan akhir-akhir ini tentu dibutuhkan pemikiran-pemikiran alternatif untuk mencari solusi-solusi baru untuk menghadapi keadaan-keadaan yang baru ini bukan saja masalah-masalah lokal juga termasuk masalah-masalah internasional atau dunia global kalau dulu mungkin kita belajar pemerintahan kita cukup mengetahui dan memahami pemerintahan-pemerintahan daerah di mana kita berada misalnya pemerintahan daerah Indonesia tapi hari ini berkembang ilmu pemerintahan perbandingan antar negara misalnya saja kita berbaru-baru ini melihat siri langkah tumbang masalah baru beberapa bulan yang lalu mestinya ilmuwan pemerintahan itu bisa mempelajari kenapa negara yang begitu sentralistis begitu kuat semua orang takut sama rajanya sama pemimpinnya tapi kita lihat saksikan di televisi gitu masyarakat sampai lompat-lompat di kolam renang mencoba untuk semua yang rumahnya pernah menteri kenapa tiba-tiba begitu di Indonesia juga begitu sebenarnya kalau lihat fenomenanya waktu kita melihat pergantian pemerintahan tahun 1965 Soekarno pada waktu sebelumnya beberapa bulan dan beberapa satu tahun sebelumnya itu dalam puncak-puncaknya dukungan masyarakat begitu tinggi terhadap beliau tapi dalam tempo yang sangat singkat bisa berbalik arah masyarakat tiba-tiba menyatakan ketidakpuasan terjadi kejolak sehingga pemerintahan waktu itu berhenti 98 juga kejadiannya begitu tidak ada kelaparan 98 Pak tidak ada kelaparan harga-harga letih baik situasi keamanan juga bagus semua rati bagus lagi kuat-kuatnya Indonesia pada waktu itu di forum regional maupun internasional tapi hanya gara-gara ini yang Jostoros kalau kawan-kawan masih ingat nilai mata uang nilai mata uang tiba-tiba dihajar di mulai dari Thailand kemudian Vietnam muter ke kita muter ke kita dalam tempo yang sangat singkat sekali tiba-tiba terjadi bijalah pemerintahan di mana rakyat mengendaki perubahan dalam yang sangat dramatis nah tentu fenomena-fenomena seperti ini selalu terjadi dari waktu ke waktu di pemerintahan di negara manapun jadi tidak mengenal sistem pemerintahnya mau demokrasi sistem pemerintahnya sentralisasi sistem pemerintahnya kerajaan sekalipun semua juga mengalami ada banyak contoh-contoh negara yang tadinya sistem kerajaan pun juga mengalami nah belajar dari itu kita tarik dalam sistem pemerintahan Indonesia tentu juga menjadi bahan pembelajaran buat kita yang orang pemerintahan bagaimana sebaiknya mengelola pemerintah Indonesia dengan latar belakang dan kebenekaan yang sangat luar biasa yang tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa dan negara lainnya pulau nya banyak manusia nya banyak juga 700 lebih disparitas penyebaran sumber daya manusia juga berbeda dengan daerah lain antara daerah masalah yang sama belum tentu bisa kita selesaikan dengan cara yang sama perlu pemahaman tentang budaya perlu pemahaman tentang nilai dan lain-lain contoh konkret misalnya di Papua kalau wilayah lain pembunuhan itu kan pidana kan gitu Pak di Papua dengan hukum adat mati itu tidak harus dengan pidana bisa diselesaikan dengan hukum adat kan gitu Pak betapa kuatnya yang namanya hukum adat di wilayah seperti Papua kalau pendekatannya pidana semua ini tidak selesai masalah di wilayah seperti ini nah kekayaan-kekayaan seperti ini luar biasa saya lebih tajam lagi konkret di pemerintahan saya dulu sama Pak Musad dengan beberapa kawan-kawan dan yang lainnya diskusi-diskusi coba kawan-kawan perhatikan mungkin nanti bisa memberi pencerahan pada kita tapi sebatas pengetahuan saya tidak ada model pemerintahan di dunia ini model pemerintahan daerah di dunia ini seperti model pemerintahan daerah yang kita terapkan di Papua tidak ada maka saya bilang sama kawan-kawan kalau kita meriset meneliti tentang model pemerintahan otonomi di Papua itu bisa petusan disertasi yang bisa kita jadikan tidak ada sebuah model pemerintahan dimana sistem pemerintahan daerahnya itu ada eksekutifnya kemudian ada legislatifnya kemudian ada satu lagi lembaga pemerintahan namanya Majelis Rakyat Papua coba cek di pemerintahan negara lain tidak ada yang seperti itu lebih unik lagi dalam DPR provinsinya parlemen lokalnya semuanya kan mestinya dipilih kan praktek negara ini salah satunya pernah terjadi di Kedua itu hanya di MPR ada namanya utusan golongan model seperti itu kita adopsi masukkan di model parlemen lokal atau Dewan Perwakilan Rakyat Papua selain ada yang pemilihan ada namanya anggota DPRD pengangkatan itu sungguh sebuah model pemerintahan yang luar biasa yang tidak ada satu pun di setahu saya di model pemerintahan daerah negara lain dengan segala dinamikanya terlepas soal dinamika bekerjanya seperti apa di lapangan itu bagian yang lain yang mungkin menjadi pemikiran kita bagaimana tapi sebagai sebuah model itu adalah penting dan menjadi contoh bahkan saya bilang kalau kawan-kawan memahami ini dengan baik kita tidak perlu belajar ilmu pemerintahan atau ilmu politik ke Eropa atau ke Amerika di tempat sekolahnya mereka yang harus belajar disini jadi ilmu ini kita kembangkan disini jadi maka buku-buku tulisan tentang ini tentu ini menjadi pekerjaan mimpi Pak Musad supaya orang di belahan dunia lainnya mengerti mengetahui memahami ternyata belajar ilmu politik pemerintahan ada model yang lain dengan manusia dengan budayaan khasan yang berbeda dengan belahan dunia lain yang kita belajar dari Yunani terus kita baca belajar dari negara lain karena yang kita belajar dari negara lain konsepnya mungkin sama tapi belum tentu bisa diterapkan di negara kita kita membuat model sendiri nah model ini sudah kita buat hebatnya dengan undang-undang nomor 2 yang baru tahun 2022 model ini kita kembangkan lagi di Papua ini yang pengangkatan tadi hanya ada di provinsi dengan argumen waktu itu bahwa otonomi di provinsi hari ini karena realitas politik Papua menghendaki adanya afirmasi yang lebih kuat di bidang politik terhadap masyarakat orang asli Papua baik unsur agama unsur adat maka budaya maka ini diperluas lagi ada namanya DPRD atau DPR kaupaten kota di Papua yang selain yang melalui pemilihan umum yang diseleksi oleh melalui partai politik juga ada yang diangkat melalui pengangkatan dari unsur agama budaya dan perempuan ini adalah model pemerintahan nah sayangnya dengan sekolah hormat selain laporan-laporan dinas pemerintahan tulisan-tulisan ilmiah mengkonseptualisasi model ini menjadi ilmu kelihatan banyak ditulis dan dikembangkan oleh karenanya saya yakin betul nanti dibawa kemimpinan Pak Doktor Musad yang juga kebetulan ilmuwan orang kampus yang ditugaskan jadi birokrat memahami betul ini ini nanti banyak ditulis dan dikonseptualisasi dijelaskan secara ilmiah jadi selama ini diskusi kita seringkali menjadi stagnan karena memahami ini hanya dari sebagai praktik kebijakan pemerintahan begitu tidak dipahami sebagai ilmu pengetahuan dari saya berharap betul ini bisa ke depan dituliskan dan dianalisis dan dikonseptualisasi mungkin bisa melahirkan teori baru atau konsep baru di bidang ilmu penerintahan dengan belajar model pemerintahan Papua yang bisa jadi bisa nanti menjadi model di negara-negara lain dan bahkan mungkin di belahan dunia lain nah kita melihat ini sebagai yang sederhana tetapi sebenarnya dalam jangkapan dari sisi ilmu ini adalah sesuatu yang luar biasa yang kita lahirkan Papua oleh karenanya mipi hadir di tengah-tengah masyarakat kita ini pemerintahan perlu orang-orang yang selalu berpikir kritis supaya apa yang kita buat sebagai penyelenggara negara didukung dengan ilmu jadi kalau tidak didukung dengan ilmu pertengah tahuan biasanya agak sulit Bapak Ibu yang saya muliakan saya tidak akan terpanjang saya hari ini mengundang dan hadir di sini saya mau ke depan masyarakat ilmu perintahan di Papua ini menjadi wadah bagi kaum intelektual praktisi siapa pun di Papua untuk bertukar pikiran dialog sekali lagi karena inti dari semua pekerjaan kita ini dari seribu masalah itu adalah memang kelihatannya SDM yang yang harus kita harus kita selesaikan kita bersyukur kemarin sudah ada disahkan tiga provinsi baru ada provinsi Papua Selatan ibu kotanya di Merauke kemudian ada provinsi Papua Tengah kemudian ada provinsi Papua Pugunungan ini sebuah rahmat sebenarnya kita terima sebagai rahmat karena ada 300 lainnya yang mengusulkan jadi provinsi tapi tidak ada yang disetujui oleh Presiden dan DPR termasuk kampung saya kampungnya Pak Aris Nandar itu Sulawesi Timur sudah lama sekali berjuang untuk itu kampungnya Pak Inspektur provinsi provinsi Nias itu Nias kan jauh sekali itu kita harus naik pesawat juga lewati laut tapi tidak ada yang disetujui oleh karenanya MIPI saya mohon izin dengan sekalang hormat yang bisa membantu mendukung pemerintah dan kita semua untuk menjelaskan ini ini harus diterima sebagai peluang dan justru kebaikan kita harus ubah menjadi peluang dan manfaat bagi kita atau siapapun yang hidup di tanah Papua nah MIPI salah satu organisasi kemasyarakatan yang wadah berhimpun organisasi para ilmuwan praktisi birokrat dan pemerhati pemerintahan ini bisa menjadi sarana bisa menjebatani komunikasi-komunikasi itu dan tentu banyak peluang-peluang yang bisa kita lakukan ke depan karena MIPI bukan hanya bicara kampus MIPI ini juga kita mengembangkan ada jurnal terus ada pengembangan riset-riset ilmiah dan MIPI Papua nanti kita beri otonomi penuh Bapak jadi bukan otonomi seluas-luasnya otonomi seribu persen jadi karena ini adalah organisasi kemasyarakatan ya organisasi ilmiah jadi kita tidak kelola seperti birokrat Pak Musat, Pak Doktor jadi ketika Bapak nanti kita sahkan sebagai pengurus kawan-kawan kita beri mandat seribu persen silahkan maju mundurnya MIPI Papua tergantung Bapak Ibu nanti pengurus saya nanti bahkan bangga dan senang saya justru khawatir sebagai ketua umum di tingkat nasional jangan-jangan nanti MIPI Papua lebih hebat dari MIPI Pusat ini kan daerah yang sangat besar sekali dan banyak sekali hal yang bisa kita kembangkan kaitan dengan ilmu pemerintahan dan berbagai hal terkait dengan itu saya kira itu beberapa hal yang dapat saya sampaikan Pak Trubus nanti saya harap betul memberi salah satu pengurus MIPI mungkin bisa membuka peluang-peluang baru dalam pengembangan SDM terutama di markasnya Bapak di Universitas Trisakti gitu kemudian Prop Nurlia nanti kawan-kawan dari kampus lain jadi selapor Bapak kita itu MIPI hampir seluruh kampus di Indonesia ada kalau kampus besar itu rata kita punya semua nah di pengurus daerah juga sebenarnya sudah pernah ada di 34 provinsi ini cuma karena ada pergantian-pergantian perubahan tugas saya menyelesaikan tahun ini bagaimana 34 provinsi bisa kami aktifkan kembali tapi orang-orangnya di MIPI bahkan beberapa Menteri hari ini yang Bapak kenal Menteri hampir sebagian besar itu adalah Dewan Pakar MIPI ada banyak sekali senior-senior yang jadi gubernur Bupati Wali Kota di Indonesia kemudian berapa Menteri kita itu adalah Dewan Pakar dan pengurus dari masyarakat pemerintahan nanti sore nanti kita kenalkan orang-orang yang dimaksud sebenarnya oh rupanya hari beliau itu bisa jadi Menteri bisa jadi kepala daerah bisa jadi rektor bisa jadi ilmuwan yang hebat ternyata salah satu markasnya di masyarakat pemerintahan jadi tugas saya sebagai ketua umum ini hanya sebagai fasilitator jadi memfasilitasi semua kawan-kawan dan ini adalah organisasi yang terbuka dan kita konsisten untuk mengawal keberlanjutan bangsa dan negara ini dari sisi ilmu pemerintahan dan berbagai aspek dan dimensi yang berkait dengan itu terima kasih wabilaitu widayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih pembawa acara, izin Pak Ketua Umum, Pak Bapak dari Jakarta, baik ke tengah-tengah kerinduan kita untuk Pak Ketua Umum hadir di Provinsi Papua. Sebentar kita akan melaksanakan pelantikan, izinkan saya untuk menyapa kita semua, kita akan menyusung hari kemerdekaan. Jadi kita harus mengatakan yel-yel kemerdekaan kita. Merdeka! Merdeka! Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian yang ada di dalam ruangan ini maupun yang sedang mengikuti webinar kita di mana saja di seluruh Indonesia, karena sudah di-share baik di YouTube maupun di semua grup-grup MIPI di seluruh Indonesia yang sudah mengikuti acara ini. Saya menyapa kita semua di siang hari ini, selamat siang, selamat beraktifitas. Tetapi di tengah aktivitas kita di weekend ini, mari kita sama-sama mendengar beberapa opini, beberapa ide dan gagasan tentang bagaimana membangun Papua dalam konteks Undang-Undang nomor 2 tahun 2021, di mana para pembicara kita yang akan hadir dan akan berdiskusi dengan kita pada siang sampai sore nanti, jadi mohon izin ketika kita mengeluarkan flyer itu cuma ada tiga pembicara, satu keynote speech, tetapi kita bersyukur di MIPI Papua karena Bapak Ketua Umum datang dengan sekudang pakar yang juga akan membantu kita untuk menyelesaikan fenomena-fenomena pemerintahan yang kita hadapi saat ini. Di antaranya, yaitu akan bertambah, yaitu izin ada Bapak Dokter-Dokterandis Trubus Hardiangsa MSSH, akan bersama-sama dengan kita. Setelah itu juga ada, mohon izin, Ibu Profesor Dokter Nurliah Nurdin MA. Terima kasih, Ibu. Baik, dengan tidak membawa waktu, Bapak-Ibu sekalian, saya akan mengundang Bapak-Bapak pemacara kita, atau narasumber kita satu persatu, naik bersama-sama dengan kita di sini. Kita talk show, tadi Pak Ketua Umum bilang kita santai-santai saja, tidak usah tegang ya. Kita talk show, nanti baru saya akan lihat siapa yang duluan, siapa yang dari belakang. Kita memanfaatkan waktu sampai sore, jam setengah empat kita pelantikan ya, izin Pak Ketua Umum. Baik, yang pertama Bapak-Ibu sekalian, saya mengundang untuk bersama-sama dengan saya di atas sini, Bapak Dokter, Profesor Dokter-Dokterandis Agustinus Fatem, MMT. Profesor Dokter Agustinus Fatem, Komisioner Komisi Aperatur Sipul Negara, KSN. Saya hari-hari juga sebagai dosen pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Cendrawasi. Jadi, di dalam kepengurusan MIPI Papua, beliau adalah anggota Dewan Pakar MIPI Papua. Hari ini Prof. Agustin Fatem akan membawakan topik, karena setiap hari urus ASN, merit di seluruh Indonesia menjadi tanggung jawabnya, sehingga topiknya adalah kesiapan dan pengembangan aparatur sipul negara dalam rangka pembentukan DOB di Provinsi Papua. Selamat datang, Prof. Terima kasih. Kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk Prof. Agustin Fatem. Yang kedua adalah Bapak Dokter-Dokterandis Trubus, Radian Shah, MSSH. Beliau adalah pakar kebijakan publik di Universitas Trisakti, ketua bidang penelitian dan pengkajian MIPI Pusat. Luar biasa. Hari ini Bapak Dokter Trubus, izin saya panggil saja Pak Trubus, yang akan membawa topik bagi kita, yaitu tentang mendorong reformasi sampai ke jantung birokrasi. Waduh, topik ini bahaya sekali. Nanti kita lihat ini. Yang ketiga, saya mengundang dengan hormat Prof. Dr. Nurliah Nurdin MA. Iya, ini tamu kita. Keseharian adalah ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara Jakarta. Juga sebagai Dewan Pakar MIPI Pusat. Gitu ya, Ibu Prof. Baik. Topiknya adalah otonomi khusus Papua. Tantangan terhadap tata kelola pemerintahan. Mari kita lihat nanti sebentar di-ilis apa saja tantangan-tantangannya. Selamat datang, Prof. Ya, terima kasih banyak. Yang keempat, tak asing lagi bagi kita. Bapak Dokter-Dokterandis Muhammad Musaad, MSI. Ya, ini adalah asisten bidang perekonomian dan kestrasekda provinsi Papua, sekaligus sebagai Ketua Umum MIPI Papua. DOB sebagai strategi peningkatan efektivitas pelaksanaan fungsi pemerintahan. Ini adalah topik yang akan disampaikan oleh Bapak Ketua MIPI kita. Dan yang terakhir pembicara kita adalah Bapak Yorge Mies, Derek Hegemur, SHMH. Kita beritahu. Keseharian sebagai asisten bidang administrasi umum, sekda provinsi Papua. Juga di dalam MIPI sebagai wakil ketua dua bidang kerjasama dan pengembangan jaringan MIPI Papua. Topiknya menarik. Format baru dalam penyelenggaraan pemerintahan. Nanti kita lihat apa sebenarnya yang baru dalam sebuah format penyelenggaraan pemerintahan. Bapak-Ibu sekalian dan semua yang ada pada YouTube maupun di link. Kita harus mulai dari mana? Ketika kita berbicara tentang pembangunan nasional dalam konteks pelaksanaan Undang-Undang nomor 2 tahun 2020, tahun 2021. Yang tentu saja tidak akan terlepas dari PP106 maupun peraturan pemerintah nomor 107. Dari semua ini, sudah jelas dari posisi duduk saja terlihat bahwa Ibu Profesor ini diapit oleh dua pembicara yang lain. Oke? Ya, ya. Diapit ya Pak ya? Oke. Kalau sudah diapit, maka mari kita mendengar bagaimana tantangan yang akan dihadapi oleh Papua dengan kehadiran Otus dalam sebuah perubahan Undang-Undang yang kita ketahui di mana Undang-Undang nomor 2 tahun 2021. Tidak banyak pasal yang dirubah. Tetapi perubahan itu dia mengakar kepada sendi-sendi birokrasi kita. Oleh sebab itu, kalau nanti sebentar Prof. Nurliyah sudah menyampaikan tantangan-tantangannya, baru nanti kita lihat apakah tantangan itu diberkaitan dengan ISN, Prof. Fatim. Apakah nanti tantangan itu masih jauh dari jantung ya Prof. Trubus ya? Jantung birokrasi, ataukah tantangan itu barangkali juga berkaitan dengan efektivitas birokrasi. Nah, tantangan itu juga mungkin saja berkaitan dengan format baru yang ditawarkan oleh Undang-Undang ini terhadap penyelenggaran pemerintahan di Provinsi Papua. Dan yang tidak berlama-lama, Bu, kita santai saja. Kalau ada materi bisa disampaikan di layar. Materi bisa dibantu. Nah, sekarang kita sampai jam berapa? Waktu saya ini jam 2 lewat 10 menit. Jam 12 lewat 10 menit. Ya, pendek-pendek. Nanti sebentar juga ada mungkin tanya-jawab sedikit dengan peserta sambil mengisi. Pendek-pendek. Setelah itu, kita siap informasi bagi kita semua. Bapak Sekda sedang dalam perjalanan menuju ke tempat ini sekaligus mengikuti acara pemukaan. Jadi begitu. Baik. Tantangan apa yang akan disampaikan oleh Prof. Nurlia? Silakan Prof. Mungkin 5 menit atau 10 menit. Ya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Salam sejahtera untuk kita. Meskipun 5 menit izin. Mohon izin sekali. Saya biasanya kalau bicara apalagi sudah makan papeda, izin turun ke bawah. Biar nanti bisa diisi lagi. Ini ciri-ciri guru. Dosen kalau bicara mesti begitu. Mohon bantu, saya punya paparan sedikit yang ingin saya sampaikan supaya dekat juga dengan Bapak-Bapak. Saya ingin yayal karena ini selamat paginya, kita semua pagi. Kalau saya mengatakan masyarakat ilmu pemerintah Indonesia, kita mengatakan, karena di bawah kepemimpinan ketua kita ini, kita mengatakan mantap, dahsyat, luar biasa. Setuju? Oke. Masyarakat ilmu pemerintahan Indonesia, mantap, dahsyat, luar biasa. Karena kalau nggak ada, nggak nyampe ke sini. Baik. Saya ada materi, mohon dibantu. 2021, saya diminta kebetulan oleh Wanting Press, ketika sebelum diundangkan undang-undang ini, bagaimana sih pendapatnya atau masukkan sebagai akademisi terkait otonomi khusus Papua yang sudah masuk di tahun ke-20 tahun. Seperti itu. Nah, tentu saya ingin memberikan sebagai akademisi, dan MIPI ini adalah gabungan dari akademisi, dari ilmuwan, praktisi, birokrasi. Nah, saya kira kita semua berada dalam lingkungan tersebut. Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang saya hormati, yang saya banggakan, ada praktisi yang bergerak di pemerintahan, ada ilmuwan juga dari kampus, kemudian ada pemerhati dari NGO LSM. Nah, di sinilah kita bekerja bersama dalam wadah MIPI, bagaimana memperkuat tata kelola pemerintahan. Insya Allah. Lanjut aja, CV-nya saya kira tidak perlu ya. Lanjut. Apa yang saya cermati, ada empat hal. Bagaimana pencapaian otonomi khusus setelah 20 tahun? Kita tahu bahwa otonomi khusus itu di Indonesia, bukan hanya di Papua, ada di Aceh, ada di Yogyakarta sebagai kerajaannya, dan ada di DKI sebagai ibu kota, yang sebentar lagi menjadi mama kota. Nah, ya karena sudah pindah ya JKN-nya. Apa yang kita bisa perhatikan, kalau tampil cepat, mohon diganti cepat, apa pencapaian selama kurang lebih 20 tahun otonomi khusus itu? Kalau kita beranjak tentang tata kelola pemerintahan, tentu tujuannya, ini saya agak malu mengatakan ini karena ada Pak Ketua, ini setiap hari pasti menyatakan, adalah untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Apalah artinya pemerintahan, jika pemerintahan itu masih berjarak. Masih berjarak dalam arti pencapaian kebutuhan publik itu masih jauh. Nah, ini belum tampil ya. Di antara 34 provinsi yang ada di Indonesia, setelah 20 tahun OTSUS, ternyata Papua dan Papua Barat masih menempati urutan buncit paling bawah untuk pencapaian IPM. IPM itu kita ukur dengan kualitas pendidikan, kualitas kesehatan, dan pencapaian ekonomi. Papua-Papua Barat masih berada di urutan 34-33. Setelah 20 tahun regional otonomi, pertanyaan adalah, where is the money goes? Ya kan? Itu sebagai akademisi kita mencoba mencermati. Tentu saja teman-teman, bukan sekedar mencermati, tapi apa yang bisa kita lakukan. Ini sayang sekali belum bisa tampil ya. Tolong ditampilkan data-datanya. Nah, mencermati itu daerah lain juga mengalami perkembangan yang kurang lebih sama sebenarnya, tapi yang kita sayangkan adalah, Papua ini kok lama? Setelah 20 tahun ini kok lama beranjak dari urutan bunci tersebut? Karena waktunya hanya 5 menit. Saya melihat ada 4 hal yang sangat penting untuk dilakukan. Dan ini yang saya tampaikan kepada pemerintah pusat, khususnya One Team Press ketika saya diundang. Ini data-data, data yang saya tampilkan. Kita melihat Papua dan Papua Barat di BPS tahun 2020 itu masih menempati nomor buncit dari pembangunan IPM. Lanjut. Ini hanya untuk menggambarkan bagaimana anggaran, sekian, lanjut lagi, berapa banyak anggaran saya menyebutkan. Ada Papua, Aceh, dan seterusnya. Ini adalah tanggung jawab pemerintah. Tanggung jawab tata kelola pemerintahan adalah meningkatkan IPM. Kita lihat rata-rata misalnya rata-rata kesehatannya seperti apa di Papua. Rata-rata pendidikannya seperti apa di Papua. Ini saya tidak perlu detail menyampaikan, tapi keseluruhan data bahwa Papua dan Papua Barat setelah 20 tahun otonomi khusus belum beranjak dari nomor buncit. Lanjut. Lanjut. Nah, apa yang bisa saya pelajari atau kita pelajari, ini sharing saja teman-teman semua, dan saya kira kita punya peran bersama ini. Ada akademisi, ilmuwan, birokrat, bagaimana kita bisa memperkuat posisi Papua di pemerintahan kita. Yang pertama, kurangnya transparansi. Ketika pengolahan anggaran yang sedemikian besar tanpa transparansi, maka kita tidak tahu sebenarnya anggaran itu kemana perginya. Sekian triliun kalau dibagi-bagi. Jumlah satu kabupaten di Papua, ada jumlah satu kabupaten di Papua, itu sama dengan jumlah satu kelurahan di Tangerang. Karena penduduknya sedikit. Nah, kalau dibagi-bagi uang saja itu sebenarnya sudah cukup makmur. Tapi bagaimana pengolahannya? Satu catatan saya, perlunya transparansi. Sehingga, meskipun ini kita sekarang berada di Otsus Jilid 2, kalau kita tidak mendorong, dan teman-teman mimpi tidak mendorong transparansi, akhirnya kita akan kecewa. Rakyat harus tahu where is the money goes. Penyelenggara pemerintah juga harus transparan, menyampaikan kemana uang ini. Alokasinya kemana saja. Nah, kalau seperti itu, maka nanti nyambung digitalisasi pemerintahan diperlukan. Di beberapa desa-desa yang maju, di Jawa juga sudah banyak sekali, bahkan di tingkat desa, mereka memaparkan anggaran desa sekian juta. Itu di kantor desa disebutkan. Kemana saja anggaran itu. Sehingga masyarakat tahu, anggaran untuk pendidikan sekian. Seperti itu. Nah, secara nasional atau secara provinsi juga perlu dilakukan. Transparansi anggaran. Partisipasi. Nah, masyarakat kita perlu berpartisipasi, diajak berpartisipasi untuk ikut engage dengan program-program pemerintah. Satu contoh ingin saya share kepada Bapak-Ibu, beberapa tahun lalu saya diundang oleh bagian dari UN, United Nations, untuk berkunjung ke Bangladesh. Bangladesh adalah salah satu negara miskin di dunia. Kenapa miskin? Akhirnya saya tahu, saya belajar, dan ini harus saya bawa dan sharing kepada teman-teman. Karena tidak adanya komunikasi antara pemerintah dan rakyatnya. Pemerintah mengatakan, I've done. Saya sudah melakukan banyak program. Rakyat mengatakan, Anda tidak melakukan apa-apa. Kenapa? Karena program pemerintah di A, kebutuhan rakyatnya di B. Tidak nyambung. Ada dana pemerintah misalnya untuk membangun sekolah. Pakai pihak ketiga. Pihak ketiga mengatakan, sudah bangun itu sekolahnya. Masyarakat mendapatkan sekolahnya masih pakai tanah. Tidak layak untuk dipakai. Ini karena tidak ada komunikasi antara program pemerintah dan masyarakat. Nah, ini yang saya maksud dengan partisipasi. Kita punya musrembang, tapi apakah benar musrembang itu sudah menjadi alat pemerintah untuk mendengarkan masyarakat. Kita kembalikan lagi ruhnya musrembang itu. Karena ternyata musrembang masyarakat mengatakan sekedar untuk hadir saja. Kita tidak tahu ke depannya apakah didengarkan atau tidak. Akuntabilitas. Saya kira kalau sudah kita ada transparansi, ada partisipasi, otomatis penyelenggara pemerintahan, mulai dari gubernur, bupati, dinas-dinasnya, itu akan merasa diawasi. Mereka tidak akan tidurnya sampai program-programnya didapati oleh masyarakat bahwa ini sudah terlaksana. Karena sudah terbuka. Ini termasuk di DPR dan DPRD. Ketika anggaran-anggaran itu dibuka, terbuka mereka ketika memutuskan kebijakan, kenapa membangun misalnya jembatan, kenapa membangun pelabuhan, berapa anggarannya, itu semakin tertutup oknum-oknum untuk melakukan korupsi. Sehingga anggaran yang selama ini ketika kita berotonomi, anggaran kita yang selama ini 70 persen habis di pemerintahan, 30 persen habis di publik, kan kebalik itu ya Bapak-Ibu ya, mestinya kan rakyat yang banyak ini menikmati 70 persen anggaran itu, 30 persennya ke pemerintahan. Nah itu dengan transparansi partisipasi ini, itu mudah-mudahan kita bisa lakukan. Dan saya kira ini menjadi tugas kita bersama dalam bentuk kajian, dalam bentuk publikasi. Kita menyadarkan masyarakat kita. Terakhir, koordinasi. Nah ini masih menjadi masalah, baik di pemerintah pusat, juga di pemerintah daerah. Koordinasi antar instansi, antar dinas. Data dinas sosial saja masih berbeda dengan data BPS. Misalnya untuk mendata siapa sih yang membutuhkan bantuan sosial. Nah itu enggak ada koordinasi. Apalagi nanti ini kita jelang pemilu. Data kalau bervariasi datanya, tidak terintegrasi, itu juga jadi masalah. Nah saya kira, Pak Ketung izin, kalau kita ada kajian-kajian nanti dan kita akan ada publikasi, empat bagian ini saya kira yang patut untuk kita jadikan program bersama, bagaimana kita melakukan kajian, bagaimana kita mempublikasikan, bagaimana kita sharing kepada masyarakat kita, supaya insya Allah Papua kita punya target, lima tahun pertama sudah maju di angka 20 terbaik, kemudian 10 terbaik. Dan itu bisa kita lakukan bersama Mipi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Sipur mulia, empat atau prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan koordinasi. Kalau diawali dengan IPM, maka itu indikasi. Kalau keempat ini tidak dilaksanakan, akan berdampak kepada bagaimana pencapaian indeks pembangunan manusia. Apakah itu juga menjadi pokok permasalahan bagi ISN? Profatem. Bapak jalan keliling ini. Bagaimana? Profatem bagaimana? Tadi Ibu Nurlia bilang, kalau seandainya Ampat ini bisa dijalankan, akan jadi bagus. Tetapi hari ini Bapak akan melihat dari aparatur sipil negara. Silakan. Apakah ada korelasinya atau tidak? Mari kita lihat bagaimana peperparan dari Prof. Dr. Agustinus Patem, Komisioner Aparatur Sipil Negara. Silakan Prof. Patem. Ibu Prof. Nurlia sudah berdiri, jadi saya juga harus ikutlah. Bapak Prof. Patem juga ada materinya ya. Bisa disampaikan di... Tapi saya belum beri ke sana, jadi enggak apa-apa. Oh, masih di... Tidak apa-apa. Tapi saya punya bantuan. Nanti saya share saja. Nanti saya share ya. Karena cuma lima menit ya? Iya, lima menit. Saya bicara singkat saja. Terima kasih Pak Dr. Ferdinand, Bapak Ibu semua, Pak Ketua Umum yang luar biasa. Apa yang disampaikan oleh Prof. Nurlia tadi, kita bicara Papua dengan kinerja pembangunan secara agregat yang sudah disampaikan dengan IPM, lalu tantangan-tantangan yang disampaikan. Saya kira kita semua masing-masing bisa mendalami itu dari sisi kita sendiri-sendiri. Dari sisi saya sebagai seorang komisioner aparatur sibil negara yang memang setiap hari tugas saya itu adalah memastikan bahwa pengembangan aparatur sibil negara kita itu harus berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar sistem merit yang tertuang di dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 2014. Semua yang ada tadi itu dan saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi, kata kuncinya itu salah satu ada di SDM aparaturnya. Kalau kita punya SDM aparatur yang punya kompetensi baik, SDM aparatur yang punya kinerja baik, yang punya integritas yang bisa diandalkan. Dan mereka ini semua dibina, dikembangkan dalam satu sistem pengembangan aparatur yang baik, maka saya kira teman-teman di Papua, para aparatur sibil negara kita, baik yang pegawai negeri sipil maupun teman-teman yang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, semuanya itu sebenarnya punya potensi yang luar biasa. Hanya ketika masuk ke dalam sistem di pemerintahan itu, proses pembinaan dan pengembangannya yang memang belum dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan berkelanjutan. Ini tiga kata kunci sebenarnya yang saya dapatkan dari perjalanan saya. Di dalam pengembangan aparatur sibil negara, pertama kan sistemnya harus dibangun dulu. Kalau sistem dibangun itu ada delapan subsistem yang harus dikembangkan. Yang pertama itu mulai dari perencanaan kebutuhannya. Di Provinsi Papua saya tahu, bahkan saya terlibat sendiri juga, di dalam perencanaan kebutuhan itu, proses penyusunan ANJAP, ABK, dan sebagainya itu, bahkan analisis kebutuhannya, semua itu sudah dilakukan. Kemudian itu menjadi dasar untuk pengadaan pegawai di bagian yang keduanya. Yang dua ini sebenarnya saya lihat, itu sudah berjalan dengan baik. Tetapi begitu masuk ke subsistem ketiga, pengembangan karir dari ASN, itu justru banyak tidak berjalan di kita. Dan ini saya kira tantangan besar untuk Provinsi Papua sendiri sebagai Provinsi Induk, maupun daerah-daerah pemekaran nanti. Padahal yang namanya pengembangan karir, itu menjadi jantung dari bagaimana kita meningkatkan kapasitas, kemampuan, beri kesempatan kepada aparatur kita untuk mereka bisa mengasah diri, mempersiapkan diri, untuk mengembangkan apa yang mereka miliki. Dan karena itu, salah satu instrumen yang saya lihat selama ini belum dilakukan dengan baik adalah melaksanakan apa yang disebut sebagai pemetaan kompetensi atau talent pool istilahnya itu. Kalau kita bisa melakukan itu dengan baik, kita tahu persis si A, kemampuannya apa, berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi di instansinya, lalu di sana akan dilihat apa kesenjangan yang ada, dari situ masuk di klatlah dia, dikembangkan untuk mengasah kemampuannya di situ. Tetapi proses-proses ini, karena berjalan begitu saja, tanpa satu sistem yang berkesinambungan, akhirnya ASN dengan kemampuan seadanya, dia melaksanakan tugas-tugas yang selama ini diberikan oleh pimpinan atau tugas-tugas yang menjadi bagian dari tupok si dia. Kemudian, kalau itu sudah dilakukan dengan baik, baru kita bicara promosi dan mutasi. Pimpinan karirnya tidak dilakukan dengan baik, tetapi mau tidak mau harus ada promosi dan mutasi. Jadi akhirnya, saya kira ini kan teman-teman ini, Pak Dr. Ferdinand dengan teman-teman yang lain. Ketika melakukan proses seleksi untuk pengisian jabatan, kita menghadapi sumber daya yang apa adanya, karena tidak ada proses pembinaan karir, pengembangan karir yang berlangsung dengan baik. Dan ini persoalannya di situ. Ya akhirnya sudah seleksi dilakukan, mereka profesional melaksanakan tugas itu, tapi karena bahan bakunya yang ada seperti itu, ya akhirnya setelah menjadi pemimpin, apa adanya juga. Dan ujung-ujungnya mereka tidak bisa mengaksesai program yang dikatakan Prof. Nurdia itu. Tapi ini bukan semua ya, ini kan kita bicara gejala umum. Bahwa ada yang luar biasa, teman-teman kita ini. Tetapi luar biasanya itu kan karena kemampuan pribadi, otodidak, dia mengembangkan diri. Tapi yang saya bicara itu harus sistem dibangun untuk mengembangkan mereka. Dan ini yang harus, kalau kita mau lihat tata kelola pemerintahan yang baik, ditampaikan Prof. Nurdia itu, ya yang ini-ini harus kita benahi. Saya harap sebenarnya di provinsi baru nanti, 3 DOB baru, karena ini mulai baru sama sekali, ayo kita tata sistemnya yang benar. Supaya kita bangun dari awal, mau dapat SDMAPR yang baik, yang bisa mendukung ke-sugas itu. Nah, kalau dia sudah promosi dan mutasinya itu sudah baik, baru kemudian kita bicara menerjaman kinerjanya harus ditata juga. Orang yang kerja benar, punya kinerja baik, harus mendapatkan apresiasi yang sepadan. Jangan sampai kemudian istilah PGPS itu, pintar goblok penghasilan sama. Karena untuk orang yang punya prestasi, punya kinerja baik harus dihargai. Pengukuran kinerja itu kan tidak cukup dengan kehadiran saja. Pengukuran kinerja itu mungkin sudah ada dengan kinerja harian, tetapi harus lebih dari itu. Harus dibangun sistem penilaian kinerja yang baik. Pimpinan kalau penilaiannya hanya dilakukan oleh pimpinan terhadap bawahan, itu tidak fair. Maka harus misalnya penilaian kinerja 360 derajat, misalnya itu dikembangkan. Jadi teman yang satu menilai teman yang lain, yang bawahannya menilai atasan dan sebagainya. Supaya kita bisa mendapatkan itu. Baru kemudian perlindungan ASN-nya dan semuanya itu harus dibangun dengan sistem-sistem pendukung yang memungkinkan pengembangan karir itu berjalan dengan baik. Jadi singkatnya ya Pak Dr. Ferdinand, ini momentum, ini kita pakai. Dengan pembentukan DOB dan saya kira pemerintah provinsi Papua sendiri juga akan melakukan pembenahan-pembenahan supaya dengan sistem yang baik, teman-teman SDM Aparatur yang luar biasa ini, kita bisa kembangkan mereka untuk melaksanakan tugas fungsi yang baik. Kalau itu berjalan, kita bisa berharap lihat Papua baru yang jauh lebih naik di depan. Demikian, terima kasih. Kita tepuk tangan, singkat sekali, hanya satu kalimat. Sistem pengembangan karir yang masih bermasalah. Semua sudah oke, kapasitas oke, pengalaman oke. Tetapi ketika sistem pengembangan karir itu tidak dibangun dengan baik, maka dia akan menimbulkan penempatan pegawai yang tidak sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Hari ini Prof Fatim pakai baju Mipi ya, kos Mipi luar biasa. Tadi di belakang ada yang bilang kos Mipi ini bagus, cocok untuk kita pakai naik pesawat Pak Ketua Umum. Dari Jayapura jauh dingin jadi pakai ini dalam pesawat. Baik, kompetensi kita masih bermasalah. Pak Ketua Umum Mipi Papua. Nah ini, Bapak punya topik ini luar biasa. Saya baca ulang lagi. Ini bukan topik bakar-bakar, tapi ini topik yang nyata. Di dalam bagaimana kita melihat fenomena permasalahan pemerintahan. DOB sebagai strategi. Dua yang tadi itu, itu masalah. Ada IPM yang rendah, ada pengembangan karir yang tidak tersistem dengan baik. Tetapi diharapkan dengan DOB ini ada strategi yang harus kita bangun dalam rangka peningkatan efektivitas pelaksanaan fungsi pemerintahan. Jawab apa elaborasi dia sedikit, sekitar lima menit. Nanti habis itu disambung oleh di sebelah kanan, oleh Pak Asitian Tiga. Setelah itu baru kita lihat bagaimana, belum sampai ke jantung ya, Pak Terubus ya. Oke, silakan Pak Asidua. Terima kasih, Pak Moderator. Saya tunduk patuh sama Ketua Umum. Jadi Ketua Umum tadi di sini, jadi saya tunduk patuh mengikuti Ketua Umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Shastri Astu, nama budaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Ketua Umum yang menormati, Pak Asikda, Alhamdulillah luar biasa. Ketua tanggung Pak Asikda ini. Padi-pagi menuju kejayaan, sore-sore sudah ada di sini. Begitu cintanya sama Mipi. Jadi, dan Bapak-Ibu sekalian, Pak Narasumber, Reza Wabarakatuh. Saya menggali dari memang yang terakhir tadi disampaikan Pak Agus ya. Bahwa memang membangun Pak Kua ini tidak semudah yang kita bayangkan. Dari 29 kabupaten, kota itu, terjadi kiasi yang sangat tajam. Perbedaan yang sangat tajam. Kalau kita menggunakan kacamata, lihat Papua yang satu ini, pasti kita stres. Karena kenapa pendekatan pembangunan kita kemudian kita dekatkan, membuat melokalisir Papua ini di dalam lima kawasan pembangunan berbasis adat. Karena memang pertama, terang luas, kacamata kita tidak cukup untuk menjangkau sampai ke tempat yang tadi baru dikunjungi Pak Sekda, WAG itu, naik ke Rani Jaya, disambung lagi. Ada tempat-tempat yang sampai pun nanti gubernur selesai jabatannya, pasti tidak jangkau juga. Bupati selesai juga, tidak akan menjangkau semua distrik maupun kampung. Apalagi kepala distrik dan kepala kampung. Bisa-bisa di kampungnya saya tidak selesai juga dikunjungi. Bukan karena tidak punya keinginan dan tidak punya kemauan, tapi punya keterbatasan karena wilayah yang sulit dan begitu sukarnya. Pak Kota Jayapura, Ibu Prof kita ini, Kota Jayapura itu IPM-nya sudah 79. Jadi kalau dilihat Kota Jayapura dengan kota-kota besar lain di Indonesia, tidak berbeda. Tetapi duga IPM-nya itu sekarang baru 31. Jadi bisa dibayangkan ada yang sangat tinggi, tapi ada yang sangat rendah. 2013 itu duga itu hanya 25 IPM-nya. Duga 25. Hari ini syukur sudah sampai 31. Itu sudah luar biasa. Sudah bisa tambah 6 poin. Tapi sekali lagi memang tetap masih yang rendah. Dan begitu juga setelah dilokalisir, ternyata memang daerah-daerah di kawasan utara sini, di Mamta, itu IPM-nya sudah sangat baik. Kemudian di Sayeriri, IPM-nya juga sudah sangat baik. Kemudian yang agak memang butuh perhatian lebih adalah di wilayah Lapago dan Mepago. Animha sudah cukup baik. Inilah mungkin kalau kita membangun Papua dengan melihat Papua yang satu ini memang agak sulit. Dengan sumber daya yang ada, jujur saja kita tidak mampu. Apalagi kesulitan kita untuk menjangkau tadi, rentang kendali itu. Dulu kita belajar, mungkin Prof atau Ibu, Pak, dokter kita. Dulu kita belajar administrasi itu, bahwa kalau kita punya bawahan itu lebih dari 12, itu sudah membuat kita pusing. Kita hanya menyelesaikan masalah. Nah, ini mirip-mirip kita yang diselesaikan. Kita hanya menyelesaikan masalah, dari masalah ke masalah tidak ada selesainya. Karenanya memang apa yang dilakukan hari ini, sebenarnya bukan merah baru ya, sejak 2005, 2000-an itu sudah mulai. Bahkan sebelum itu sudah ada juga gagasan untuk pemekaran dan sebagainya. Sudah ada daerah, apa namanya itu, pembantu gubernur, dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi yang saya mau poin saya di sini, pertama, saya ingin menjelaskan, karena hari ini yang dipertentangkan itu antara otonomi dan kemudian merdeka. Ini kita, ini kan Pak, ini ilmiah ini. Pak Ketua Umum, kan tadi bilang, ini ilmiah, jadi harus kita berani untuk menyelesaikan masalah ini. Yang dipertentangkan itu kan itu. Saya ingin menjelaskan bahwa sebenarnya, kalau bicara merdeka itu kan bicara kekuasaan. Kekuasaan. Kekuasaan itu didapat, baru kemudian kita bisa, yang namanya negara. Sesudah negara, kita membutuhkan bagaimana mengelola negara itu. Di dunia ini hanya dua saja pilihannya. Mersentralisasi atau desentralisasi. Baik negara itu kerajaan, tadi Pak Ketua Umum sampaikan, monarki kek, atau demokrasi kek. Tetap saja saat ini, di negara-negara monarki, di Arab Saudi yang begitu ketat monarkinya, dengan dikira monarki 100 persen, ternyata sudah mengarah juga ke desentralisasi. Inggris misalnya. Monarki, tapi penerapan pemerintahannya mengarah ke desentralisasi. Dan banyak negara-negara monarki yang ternyata sudah beralih. Cina yang juga katanya negara komunis, ternyata juga sudah menganut nilai-nilai demokrasi. Dengan pendekatan-pendekatan desentralisasi. Jadi setelah ada dua pilihan ini, setelah kita sekarang setelah ada negara, kemudian memilih itu pendekatan apa yang dipakai. Indonesia kita menggunakan desentralisasi. Jadi ada yang pemusatan kekuasaan, dan ada yang penyebaran kekuasaan. Kita kebetulan menganut yang penyebaran kekuasaan. Yang desentralisasi itu. Konsekuensi dari desentralisasi, adanya otonomi. Yang kemudian adalah yang namanya otonomi khusus. Jadi artinya tidak se-level kalau kita bicara M dengan kita bicara tentang otonomi. Artinya kata kuncinya, merdeka ataupun tidak merdeka, tetap kita butuh yang namanya otonomi. Tetap kita butuh yang namanya desentralisasi. Karena itu pilihan. Tahun berapa itu Osborne punya buku itu sudah menulis itu. Salah satu yang terjadi di dunia ini adalah berahli semua orang dari sentralisasi ke desentralisasi. Jadi artinya tidak apple to apple. Tidak sepadan kalau kita memperbandingkan antara M dan O. Itu yang penting dari poin pertama. Poin kedua yang ingin saya sampaikan juga, bahwa ketika kita dari press minusnya otonomi khusus hari ini, tetapi setidaknya ini memberikan kewenangan yang lebih luas. Makanya kenapa kita, Pak Gubernur dulu, mengusulkan ada perubahan, terutama di lima kerangka utama. Yang disebut yang pertama adalah kerangka kewenangan. Nah ini yang mesti diperjelasin nih. Mungkin MIPI perlu juga merumuskan secara lebih detail ini. Urusan kewenangan ini. Karena sampai sekarang tidak tuntas-tuntas ini. Bagaimana kewenangan pusat, kewenangan provinsi, kewenangan kompanan kota. Yang kedua, ada kewenangan bahwa kita bicara kelembagaan. Bagaimana kembaganya ini, bagaimana hubungan antara tadi yang Pak Ketua Umum sudah sampaikan, bahwa kita ada MRP. Ini ada semua, tapi hubungan antara kelembagaan ini kita bermatur baik ini Pak Ketung. Sudah itu baru kita bicara keuangan. Jadi bukan uang yang duluan. Ini kan banyak kita bicara uang duluan ini. Kita tidak bicara kelembagaan, kita tidak bicara kewenangan. Baru kita bicara pembangunannya. Yang terakhir, untuk Papua memang kita masih butuh ini Pak Ketung. Kita bicara tentang politik, hukum, dan HAM. Jadi kita tidak bisa menghindar untuk membicarakan HAM juga, karena ini saling berhimpitan antara politik pembangunan dan hak asasi manusia. Karena mudah-mudahan saya punya keyakinan baik saja, bahwa dengan adanya DOB ini, berarti kan kita sudah melokalisir masalah itu. Logikanya, kalau masalahnya sedikit diselesaikan dalam lingkup yang kecil, ya pasti kita bisa melihat semuanya itu. Mana yang menjadi soal. Tapi kalau di ruang yang besar, kita masih raba-raba juga. Terakhir-terakhir terus kita coba sana, tidak bisa. Kita coba sini, tidak bisa. Ternyata yang kita buat di Kota Jayapura, tidak bisa dipakai di Wamena. Tidak bisa dipakai di Rani Jaya. Apalagi dipakai di Paniyai. Inilah mungkin dengan melokalisir ini, saya berkeyakinan bahwa semangat kita untuk efektivitas dan penyelenggaraan pemerintahan, fungsi pemerintahan bisa kita wujudkan. Fungsi pemerintahan sekarang juga sudah berubah. Kalau dulu kita kan bicara tentang administrator pemerintahan, administrator pembangunan, administrator masyarakatan. Jadi kita bos. Hari ini bukan. fungsi kita kan sudah tiga sesuai dengan Undang-Undang 23 dan seterusnya itu. Melayani, membangun, dan memberdayakan. Saya kira itu Pak moderator, sebelum dihentikan, walaupun saya tahu juga moderator agak pilih juga untuk menghentikan saya. Karena saya gitu umum, dia sekretaris umum. Jadi sekian, terima kasih. Makanya saya takut kasih bicara dari belakang, nanti dapat marah. Baik. DOB adalah solusi. Itu intinya. Rentang kendali yang begitu berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah yang lain, provinsi, kabupaten, kejamatan, menjadi akan semakin berkurang ketika DOB itu ada. Sumber daya manusia yang tadi disampaikan oleh Prof. Hatem akan semakin ditingkatkan dan akan menjadi makmurlah, sejahteralah daerah ini ketika DOB itu menjadi sebuah solusi strategi ketika efektivitas pemerintahan itu dijalankan dengan baik. Itu intinya. Bapak-Ibu sekalian, dalam ruangan ini maupun yang ada di rumah, tiga minggu lalu, kami itu ditugaskan oleh Bupati Sarmi pergi ke Sarmi. Dan asas instruksi Pak Sekda, saya, Bapak Asisten Tiga, dengan Pak Inspektur kami pergi dan berkesempatan memberikan arahan pada apel pagi, itu Bapak Asisten Tiga Prof. Bapak Hegemur. Ketika memberikan arahan pada semua yang hadir pada waktu itu, kami semua berdiri dan ada satu istilah baru yang beliau sampaikan pada waktu itu. Asisten Tiga ini kan selalu bergelut dengan regulasi. Dari regulasi ke regulasi, pengawasan, keuangan, kewenangan, perdasi, perdasus, Undang-Undang Otonomi Khusus tahun 2001. Beliau makan habis semua itu, pasal-pasalnya. Tetapi ketika masuk kepada Undang-Undang No. 2 tahun 2021 dan PP-106-107, muncullah satu istilah pada hari itu di apel pagi, yaitu Papua Format Baru. Bagaimana ini Pak Asisten Tiga? Bapak coba jelaskan dulu buat kita ini. Bapak punya apel pagi di Sarmi itu rupanya, luar biasa. Silahkan. Ya, pastikan yang saya hormati, Pak Ketua Memimpin, Bapak dan Ibu sekalian, saya melanjutkan berdiri di sini, Pak Ketua Memimpin berdiri di sini, Pak Ketua Memimpin Provinsi Papua berdiri, karena saya ini ditaruh jadi Wakil Ketua bidang penelitian dan kajian strategis, maka saya juga ikut berdiri di mimbar. Bapak-Ibu sekalian, kita semua, tadi sejarah umum hampir semacam, ini sudah dijelaskan oleh Prof. Fatem, Bergilir, Ibu Profesor juga sudah, terakhir Pak Ketua, Mipi Papua. Dari semua penjelasan itu, maka kalimat yang mungkin-mungkin pas begitu, kita harus memformat ulang lagi, penyelenggaran pemerintahan di Papua, berkenan dengan adanya Undang-Undang Nomor 2, PP 106, dan PP 107. Ada penjelasan atau slide, tapi mungkin nanti di-share saja. Ibu sekalian, setelah diundangkan Undang-Undang Nomor 2, atau dinamika sebelum Undang-Undang Nomor 2 itu keluar, Pak Sekda kita ini luar biasa. Beliau sudah membaca bahwa akan ada beberapa pergesaran-pergesaran dalam tata kelola. Lalu beliau membentuk suatu tim, Pak Gubernur membentuk tim, kemudian Pak Asisten 2 menjadi ketua, dan saya diminta untuk memimpin bagaimana membuat kajiannya. Jadi saya pikir-pikir, Pak Keto memimpin, saya mungkin juga tidak salah, jadi wakil kita bidang penelitian dan kajian strategis. Karena itu kita coba mengkaji. Kita mencoba mengkaji, karena tadi Pak Sekum sudah sampaikan bahwa saya sehari-harinya Kepala Biroh Hukum. Jadi kita mencoba mengguluti, mengkaji kembali seluruh regulasi. Jadi di ilmu hukum itu kita membagi dua begitu. Ada yang namanya peraturan yang diatur dengan sifatnya legislasi, dan ada yang regulasi. Nyaris semua menyebutnya regulasi. Tapi kami di dunia hukum biasanya membagi ada yang regulasi, tetapi ada yang legislasi. Dari kami coba mengamati Undang-Undang nomor 2 dan kemudian lahirnya PP 106 dan 107, kami hampir menemukan kurang lebih 15 aturan yang sifatnya legislasi yang harus dibuat untuk menjalankan Undang-Undang nomor 2, PP 106 dan 107. Karena itu kami mencoba menelaah seluruh regulasi dan legislasi yang telah keluar 10 tahun terakhir, yang akan mempengaruhi atau dipengaruhi. Sekaligus itu yang kami sebut sebagai kita memformat ukuran, baik memformat pikiran kita maupun tata kelolanya. Karena itu kami menemukan beberapa catatan yang penting untuk kita lihat adalah pertama kewenangan. Untuk waktu yang panjang 20 tahun, sejak efektifnya Undang-Undang nomor 21 tahun 2001, kewenangan kekhususan hanya dipunyai oleh pemerintah Provinsi Papua. Yang kemudian didelegasikan, dijabarkan lebih lanjut oleh pemerintah Kabupaten Kota. Lalu dengan Undang-Undang nomor 2, ternyata Kabupaten Kota juga diberi kewenangan kekhususan. Pertanyaan menarik adalah bagaimana menyelegarakan kekhususan di Kabupaten Kota, sementara Kabupaten Kota tidak mempunyai instrumen kekhususan. Dia tidak punya perdasu, dan dia juga tidak punya Majelis Rakyat Papua. Ini Pak Ketua Nipi, Pak Ketua Umum, menjadi kajian yang sangat mendalam bagi kami. Bagaimana menyelenggarakan pemerintahan kekhususan di Kabupaten dan Kota, sementara dia tidak mempunyai instrumen kekhususan. Itu pertanyaan yang sangat mendasar dalam kajian-kajian kami. Lalu kami mencermati lagi beberapa yang berkenan dengan kelembagaan. Pada kelembagaan, kita mengenal beberapa yang harus dilakukan penyesuaian. Pertama, berkenan dengan adanya pemerintahan distrik. Bukan cuma distrik. Pemerintahan distrik. Ini juga menjadi kajian yang cermat dari kami di tim. Kami bukan bekerja di distrik. Tetapi bagaimana Undang-Undang Nomor 2, PPS 106 dan 117 bekerja di distrik. Bisa delegasikan ke distrik. Lalu disebutkan bahwa pembentukan kelembagaan distrik, struktur organisasinya, harus mengikuti karastik budaya dan mempunyai ekosistem tersendiri. Artinya, kajian umum pertama kami berpikir apakah distrik ini dibagi misalnya di wilayah pegunungan, wilayah pantai, wilayah dataran rendah, wilayah sungai, apakah seperti itu? Sehingga yang disebut distrik-distrik berdasarkan ekosistem. Atau mungkin ada yang lain. Sementara berdasarkan peraturan pemerintah tentang distrik ataupun kecematan secara nasional itu tidak dikenal. Benar kemudian Pak Ketua Umum menyebutkan bahwa ini Papua ini unik. Dengan lakam ini. Ini luar biasa. Dan benar juga Pak Ketua Umumipi menyebutkan jangan sekolah jauh-jauh, belajarlah pemerintahan di Papua karena akan menemukan yang unik-unik ini. Yang ketiga, berkaitan dengan kelembagaan. Ternyata, selain DPRP yang memiliki keanggotan dari mekanisme pengangkatan, ternyata juga DPRD Kebupaten Kota berubah menjadi DPRK. Dan di sana ada juga kursi pengangkatan. Pertanyaan mendasar di situ adalah kalau DPR Provinsi atau DPRP kursi pengangkatan alokasi kursinya dibagi berdasarkan wilayah budaya atau wilayah budayaan. Kami di Papua mengenal 5, Papua Barat 2. Pertanyaan berikutnya, kalau di kebupaten pakai apa? Membagi menurut apa? Apa kebupaten dan kota juga kenal wilayah budaya? Ini menjadi catatan kritis untuk kita soal-soal DPRP dan DPRK. Lalu kelembagaan DPRP kemudian, karena kita punya kursi pengangkatan, maka sama saya DPRK, menambah satu lagi jabatan pimpinan DPR dari kursi pengangkatan. Dengan tidak merubah jumlah pimpinan DPR berdasarkan pemilihan yang notabene adalah hasil pemilu yang diikuti oleh partai politik sebagai peserta pemilu. Ini juga menjadi hal yang penting. Dan beberapa catatan lain, hal lain adalah kemudian berkaitan dengan manajemen aparatus sipil negara yang tadi sudah disampaikan. Secara umum, di sana disebutkan bahwa pemerintah daerah provinsi Papua, terminologi itu kemudian menggambarkan, menurut Undang-Undang 2 adalah, ketika menyebut pemerintah daerah provinsi Papua, itu bukan yang hari ini kita ada di Jayapura ini saja. Ternyata yang namanya pemerintah daerah provinsi Papua adalah prefungsi yang ada di Jayapura, yang kemudian sudah dibentuk dengan 14, 15, 16 Undang-Undang. Itu yang kemudian disebut dalam Undang-Undang nomor 2 sebagai pemerintah daerah provinsi Papua. Secara terminologi kemudian pertanyaan, Papua itu yang mana? Kemudian 14, 15 menyebutkan Papua Selatan, Papua Tega, dan Papua Pegunungan. Lalu Papua itu sendiri yang mana? Ini kan yang bicarakan Wakil Ketua bidang penelitian dan kajian strategis ya. Jadi pasti penelitiannya panjang. Kemudian ketika kita bicara tentang pemekaran atau DOB yang tadi disampaikan oleh Pak Ashton 2, Undang-Undang itu mengamanatkan setelah Pasal 7-6 direvisi, ditambah satu ayat baru, diselipkan atau disisipkan, sehingga pemekaran itu selain atas prakarsa daerah, bersama DPRP dan MRP, ternyata pemerintah juga mempunyai prakarsa sendiri kalau di DPR. Dan itu mungkin saja yang kemudian kita kenal dengan Undang-Undang 14, 15, dan 16, dan seterusnya. Ini juga menjadi catatan yang memang masih dalam terus kita melakukan kajian. Lalu kemudian, bidang keuangan. Ternyata setelah Undang-Undang 21, Pasal 34 memberikan kewenangan kepada pemerintah Provinsi Papua untuk mengatur pembagian dana otus berdasarkan peraturan daerah khusus. Lalu dengan Undang-Undang nomor 2 dan PP 107, kewenangan itu ada di pemerintah yang membagi alokasi antara pemerintah dan pemerintah dalam satu wilayah pemerintahan daerah Provinsi Papua, lalu antara pemerintah dengan kabupaten-kota dalam satu daerah pemilihan, daerah provinsi, itu dibagi oleh pemerintah, tetapi atas usul pemerintah provinsi. Kemudian pembagian antara kabupaten-kabupaten dalam satu daerah provinsi, pembagiannya dilakukan oleh pemerintah atas usul penelitian atau perhitungan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi. Kemudian, karena itu kemudian kita mengenal, meskipun judulnya adalah kita naik, kalau kita sebut 2% dari daerah nasional, kita menjadi 2,25, di mana 1% disebut sebagai block grant dan 1,25% disebut sebagai specific grant. Selain itu, kita mempunyai yang namanya DTI. Paketa Umum yang saya hormati, Pak Sekda, soal DTI dalam terminologi kemudian menjadi kajian yang panjang bersama Pak Sdua dan teman-teman. Undang-Undang 21 tidak mengenal istilah DTI. Yang dikenal adalah dana tambahan dalam rangka otonomi khusus yang utamanya digunakan untuk infrastruktur. Kita menyempitkan hati terminologi itu menjadi DTI, seakan-akan seolah-olah DTI itu hanya bicara tentang infrastruktur. Dan tidak kita bicara, dan infrastruktur kemudian terjemahan sempit untuk waktu yang panjang adalah jalan dan jembatan. Sementara kita masih menyimpan Papua dengan berbagai persoalan untuk kita bisa membangun infrastruktur sosial lainnya. Infrastruktur pendidikan, infrastruktur olahraga, infrastruktur macam-macam. Yang itu juga rumusan terminologi dikenal dalam beberapa peraturan yang keluarkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Sehingga kami memandang bahwa perlu adalah sinergitas di antara peraturan perundang-undang ini supaya dalam pelaksanannya kita dapat menerjemahkannya secara baik, tepat, dan benar. Dari sisi kelembagaan kemudian Papua diberikan sebuah lembaga baru atau badan khusus yang kemudian dikomandoi oleh Pak Wakil Presiden sendiri yang keanggutannya diaktur secara ex-official yang ada Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Walah Bapak Nas, dan kemudian satu wakil dari setiap provinsi. Satu wakil dari provinsi, setiap provinsi, dia bukan seorang birokrat, dia bukan seorang partai politik, dia bukan juga anggota DPR. Lalu pertanyaan kemudian dia ini siapa? Siapa yang mengangkat dia? Siapa yang menunjuk dia? Ini juga masih dalam kajian dan pikiran-pikiran kita. Hal lain yang perlu saya sampaikan kemudian adalah dalam undang-undang itu juga disebutkan bahwa untuk waktu yang paling lama hampir 20 tahun, pelaksanaan otomatik Papua tidak memiliki satu rencana induk. 20 tahun yang lalu, sejak efektif tahun 2002 sampai dengan dan dengan 2021, Papua tidak memiliki rencana induk. Kita berjalan dengan otomatik khusus yang kita terjemahkan menurut pikiran-pikiran sendiri, arahnya seperti apa? Kita mencoba menerjemahkannya itu. Dengan undang-undang nomor dua, kemudian kita mengenal RIP3. Rencana induk yang ada untuk percepatan pembangunan di Papua. Undang-undang itu menyebutkan bahwa empat bulan setelah diundangkannya, undang-undang nomor dua, RIP3 sudah ada, dan akan menjadi pedoman bagi kita semua untuk menyusun merancang perencanaan yang akan melaksanakan kita di Papua. Namun sampai hari ini kita berdiskusi, RIP3 itu belum ada karena instrumennya adalah perpres. Karena itu, Pak Ketua Umum IP yang saya hormati, kita memohon supaya RIP3 itu cepat keluar agar upaya-upaya kita menyelesaikan soal-soal di Papua, kita mempunyai rencana induk dan semua ter sinergi dan bisa menyesuaikan dengan rencana induk agar apa yang kita lakukan sudah sesuai dengan perencanaan. Demikian, Tuhan memberkati kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak, mungkin saya sudah lebih mengambil waktu ya. Iya. Bapak juga pimpinan ya, saya tidak bisa membatasi. Luar biasa. Itulah format baru kita. Ternyata banyak sekali hal-hal yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita dari aspek regulasi dan hubungannya dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021. Dan pelaksanannya di dalam PP 106-107. Baik mengenyangkut kekhususan, wilayah-wilayah pada DPRK dan kota, manajemen ASN di Papua, DOB, dan semua yang disampaikan oleh Bapak Asisten 3 tadi, Papua format baru. Yang terakhir ini. Pembicara kita Prof. Trubus. Saya lihat dulu, ini tadi katanya ada kata jantung itu yang saya takut juga. Ya. Mendorong reformasi sampai ke jantung. Jadi selama ini belum sampai ke jantung Pak? Masih dekat-dekat di hati atau ulu hati? Belum. Oke. Kalau begitu bagaimana supaya dia sampai ke jantung? Silahkan Pak Trubus. Pak Ponecer saya ke bawah. Silahkan. Ada Pak. Tum saya, tidak enak. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya. Ini sore. Bapak-Ibu yang kami hormati sebenarnya terkait dengan mendorong birokrasi. Dari reformasi birokrasi ke jantungnya birokrasi. Itu adalah satu konsep yang pertama kali disampaikan oleh Bapak Presiden, Bapak Presiden Jokowi. Kemudian intinya apa sebenarnya adalah bagaimana birokrasi yang pendek, yang efektif pendek. Maka di situ ada dua hal yang harus dilakukan. Adalah persoalan, kecepatan dalam pengambilan keputusan. Dan yang kedua adalah bagaimana percepatan dalam layanan. Nah, untuk itu bagaimana caranya, ini bagaimana caranya, ini nanti ada Pak Kua Mipi itu kaitannya. Nah, caranya adalah satu dengan memberikan satu pemahaman tersendiri, khusus ya, nanti dibuat juknisnya kalau perlu itu satu citap. Mengingat Papua itu adalah wilayahnya sangat luas dengan biografi yang ini dan penduduknya tersebar luas. Makanya, agar tercapai jantungnya birokrasi, jantungnya birokrasi, itu layanan cepat itu hara melalui apa yang disebut dengan konsep public civility. Jadi, satu konsep di mana layanan itu menekankan kepada yang namanya kesantunan publik. Jadi, public civility adalah konsep yang awal dalam bahasa yang lebih sederhana. Sebenarnya itu turunan, kalau bahasa Indonesia itu dari Pancasila, sila kedua. Jadi, kepada persoalan kemanusiaan. Bagaimana kemudian kita melayani masyarakat yang di pelosok-pelosok dengan adanya tadi lima provinsi yang sudah jadi dijelasan sama Pak Ketum tadi, maka di sini adalah yang paling penting masyarakat pelosok-pelosok itu merasa terlayani. Jadi, merasa terlayani itu bagian yang paling penting. Pelayanan seperti apa? Adalah menekankan kepada yang namanya kesantunan publik. Ada yang disinggulkan Pak Ketumipi tadi adalah mengeniham ke asasi manusia. Jadi, bagaimana mereka di istilah orang Jawa diwongke atau ditempatkan, didudukkan semestinya sebagai orang yang harus dilayani. Jadi, bukan aparatnya melayani atau bukan ASN-nya yang melayani atau yang dilayani. Jadi, ini satu konsep di mana kemudian public civility memberikan satu gambaran bagaimana kita berinovasi. Seorang ASN itu harus inovasi. Karena itu ada birokrasi yang pendek adalah birokrasi yang menemukan inovasi, kecepatan. Nah, era sekarang adalah era namanya era post-truth. Satu era post-truth adalah era di mana masyarakat muda, generasi muda sekarang, lebih percaya kepada yang namanya internet. Lebih percaya dengan namanya digital. Jadi, Bapak-Bapak nanti di MIPI, karena Bapak semua pejabat, birokrat, itu harus merumuskan bagaimana masyarakat muda, generasi muda yang sekarang melindungi, yang era post-truth ini, bisa merasa terlayani. Bagian, paling setidaknya bagian dari NKRI. Ini rumah NKRI. Dengan adanya pemekaran itu, dia akan merasa, ini bagian NKRI. Jadi, dia tahu bahwa NKRI adalah milik kita bersama. Sehingga yang terjadi kemudian, nantinya tidak merasa dia sebagai hanya duduk di teras penonton. Nah, selama ini kan masyarakat istilahnya milenia post-truth ini selalu menggap sebagai penonton, tidak pernah dilibatkan dalam hal soal perumusan-perumusan yang terkait dengan kebijakan, dengan layanan publik, dengan pengambilan keputusan. Nah, karena itu, ini harus dilakukan. Yang penting pula di dalam jantungnya birokrasi ini adalah persoalan pengambilan keputusan. Ketika mengambilkan suatu keputusan, maka seorang pejabat publik, itu Bapak-Ibu sekalian, yang MIPI terutama, adalah bagaimana kemudian partisipasi publik atau bahasa kerennya adalah new governance. New governance adalah tata kelola yang menekankan kepada aspek kolaborasi, kolaboratif. Jadi, dalam ilmu administrasi publik yang baru, yang paling modern, itu semua teorinya mengacu kepada yang namanya kolaborasi. Jadi, tidak ada suatu apa namanya, pengambilan keputusan tanpa ada kolaborasi. Jadi, harus melalui kolaborasi, Bapak meskipun seorang kejabat, Ibu seorang pemimpin, Ibu tetap harus mendengarkan suara masyarakat. Nah, disitulah public civility menjadi kunci di dalamnya. Karena apa? Karena Bapak, Ibu, selama ini ada anggapan, hasil riset mengatakan bahwa para pelayan publik itu kebanyakan hanya sebagai beban masyarakat. Kadang-kadang malah disebut public enemy. Musuh masyarakat, karena menganggap mereka sering meminta sesuatu, meminta layanan yang lebih, bahkan ada pungli, ada korupsi, ada macam-macam, itu saja ada asumsi sebagai public civility. Jadi, diberbagai riset menunjukkan arah ke sana. Nah, ini perlu digali, dibongkar ulang, direkonstruksi. Direkonstruksi bagaimana kemudian layanan publik dan pengambilan keputusan dalam konteks jantungnya birokrasi tadi adalah menuju kepada satu bentuk layanan publik yang egaliter, yang cepat. Yang semuanya serba terstandar, cepat dengan menekankan kepada kepuasan, kepuasan pelanggan, kalau bahasa orang ekonomi sebut kepuasan pelanggan. Adalah kepuasan yang dilayani. Karena itu mengubah paradigma, mengubah cara berpikir, bagaimana menjadi seorang pelayan yang baik, itu yang ditentukan di dalam yang namanya jantungnya birokrasi. Jadi sekali lagi Bapak-Ibu, sekalian jantungnya birokrasi harus digalakkan. Tetapi isu tentang jantungnya birokrasi yang disampaikan Bapak Presiden adalah konsepnya mengenai tematik. Jadi segala sesuatu tentang tematik. Contoh misalnya, mengapa kita harus mengurangi yang namanya tenaga honorer? Itu persoalan adalah soal tematik. Karena apa? Sejak dikeluarkannya PP 749, PP 849 itu, maka di situ harus kembali kepada Undang-Undang ASN nomor 5 itu. Di mana kemudian ASN itu hanya ada PNS dan P3K. Maka tidak ada istilah tenaga honorer. Bagaimana kemudian supaya tenaga honorer ini tetap ada? Di situlah kemudian dibutuhkan satu konstruksi agar keberadaannya bukan menjadi beban di dalam birokrasi itu. Karena selama ini ada pemikiran bahwa dengan adanya ini sebagai kritik bagi pemerintah karena seseorang pengamat ya. Mengkritik pemerintah, kekeliruan pemerintah memandang bahwa tenaga honorer sebagai beban. Padahal benar honorer itu malah justru meringkankan. Kalau tidak ada honorer malah menjadi berat sebenarnya itu. Hasil penelitiannya seperti itu. Tetapi ini memang masih dalam konteks bagaimana kemudian pemerintah mempertahankan keberadaan honorer ini sebagai sesuatu yang sifatnya sesuai kebutuhan. Karena itu ada bahasanya jadi di-outsourcingkan. Keberadaannya itu. Tetapi sekali lagi ada banyak daerah Mondali, kepriyo, beberapa daerah semuanya itu mempertahankan keberadaan yang namanya tenaga honorer. Kenapa itu? Karena itu bagian yang tidak terpisahkan dalam pelayanan publik yang cepat tadi. Jadi bagaimana menciptakan layanan publik yang cepat? Salah satunya adalah bagaimana SDM yang cukup dalam konteks pelayanan itu sendiri. Yang terakhir menurut saya pemahaman digitalisasi. Bapak-Ibu sekarang-sekarang itu karena hasil penelitian dari Ombudsman datanya itu menunjukkan bahwa 40 persen 40 persen seluruh Indonesia itu yang diteliti ada sekitar 508 kabupaten, kota yang sudah dilakukan penelitian oleh Ombudsman itu menunjukkan bahwa layanan itu masih sifatnya itu formalitas sederhana saja. Jadi belum ada kemajuan yang signifikan. Karena itu dengan adanya pemekaran Papua ini wilayah-wilayah yang dulunya terisolasi misalnya kayak Sorong Selatan kemudian Wasior misalnya itu bisa nanti terlayani secara baik secara baik dengan adanya itu sehingga meminimalkan adanya konflik-konflik di masyarakat. Tidak ada yang namanya pelayanan publik menimbulkan konflik dan ASN menjadi menjadi biang konflik misalnya kan tidak baik juga. Karena itulah kemudian cara berpikirnya harus diubah bagaimana kemudian masyarakat itu dilayun dirangkul dirangkul diajak bersama disitulah istilah yang tercipta dengan istilah kolaborasi. Jadi lagi bahwa di dalam jantungnya birokrasi itu adalah mengenai bagaimana kita mengambil keputusan secara cepat bagaimana layanan publik yang baik bagaimana kita melakukan yang namanya layanan dengan menggunakan sistem digitalisasi. Jadi Pak Ibu semuanya memang kalau data umum itu pernah disampaikan juga 1,6 juta ASN di seluruh Indonesia itu selama masa pandemik tidak ada kinerjanya. Itu menjadi beban pemerintah karena tidak cipta kinerjanya. Meskipun kita ada namanya SPBE berbasis elektronik tapi itu tidak bisa tercover semuanya. Nah disitulah menjadi problem dan belakangan oleh kita dengan PKN dan Kepertawaian Negara itu juga diungkapkan ada 30 persen ASN itu yang tidak mau memahami digital ini persoalan digital ini jadi disuluh belajar malas dikasih kesempatan juga enggak jalan pada akhirnya kita untuk mencapai yang namanya layanan digital sebagaimana yang digendaki oleh Bapak Presiden itu masih jauh dari harapan karena itu kita masih mendorong Pak mendorong karena baru sampai diuluati belum sampai ke jantung kira-kira itu Bapak Ibu semangat terima kasih terima kasih Pak Dr. Trubus ketepat pengambilan keputusan ketepatan pelaksanaan kemampuan digitalisasi ini harus ditunjang dengan kolaborasi yang baik memanfaatkan stakeholder yang ada ujung-ujungnya juga kita kembali kepada SDM yang harus kuat dan berkompeten lengkap lah sudah lima pemateri kita menyampaikan fenomena fenomena kita ke depan tentang bagaimana pelaksanaan undang-undang nomor 2 tahun 2021 dalam rangka penyelenggaran pemerintahan di Provinsi Papua Bapak Ibu sekalian kita masih punya waktu sekitar 20 menit untuk kita tanya jawab sebelum kita masuk ke acara pelantikan dan saya closing ini baik saya memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu sekalian apakah itu mau menambahkan apakah itu ada yang masih kurang jelas mau ditanyakan atau barangkali ada hal-hal yang tadi kurang atau mau ditambahkan silahkan dengan 20 menit ke depan ini silahkan saya mempersilahkan Bapak Ibu sekalian apakah ada di belakang Pak tiga orang ini Pak empat oke saya belakang dulu coba ada yang bantu dengan mic kasih tahu nama setelah itu nanti Pak Nusweya selesai Pak Nusweya Pak Dr. Sepisa setelah itu Dr. Arius Kampur silahkan di belakang nama Bismillah silahkan ya nama saya Hariman dari sehari-hari saya di Bapeda izin Pak dari mana sehari-hari saya di Bapeda Bapeda silahkan tapi di kisaharian saya bekerja di masyarakat di forum kerugunan umat beragama Provinsi Papua ya menarik sekali ini pertemuan ini saya langsung saja di pertanyaan terutama mempertajam yang disampaikan oleh Pasitian 3 tadi dalam pengamatan kami seperti itu memang adanya yang kali ini yang tidak tersentuh di pertemuan ini bagaimana mengatasi konflik yang hari ini sampai kemarin masih ada penembakan-penembakan itu menurut saya ini sebetulnya sentral poin dari perbaikan undang-undang nomor 2 ini yang kami perlukan kami di kelompok agama sebenarnya berusaha bagaimana caranya kita memfasilitasi atau merekonsiliasi masalah ini tetapi kita lihat perbaikan pasal 6 ke 6A itu tidak memberi ruang seperti di Aceh begitu betul setuju sekali pengangkatan itu tidak memberi ruang untuk kelompok yang berseberangan masalah hari ini di pasal 106 kita lihat sendiri syarat umum dan syarat khususnya harus berpendidikan SMA harus tidak pernah terlibat konflik mana mungkin saudara-saudara kita yang hari ini di pegunungan itu mau masuk bergaung melaksanakan pembangunan seperti kita hari ini atau bergaung dengan NKRI selama konsep ideologi itu tidak difasilitasi dalam perubahan undang-undang ini itu Pak pertanyaan saya hari ini jadi kita kesulitan di situ atau saudara-saudara kita yang diaspora di luar negeri mau masuk ke dalam dunia seperti di Aceh masuk melebur menjadi pembentahan tidak bisa karena tidak ada ruang di perubahan itu mungkin ini juga salah satu hari ini menurut kami yang harus dipikirkan bagaimana memfasilitasi konflik itu secara konstitusional sehingga perbedaan ideologis itu tidak dilihat seperti berbeda terus-menerus tetapi difasilitasi diakomodasi dalam sesuatu tatanan yang lebih bertabat seperti itu mungkin dari kami timuan kami di lapang seperti itu waktu saya kembalikan terima kasih Pak Doktor tadi Pak Doktor pakai itu masker jadi saya tidak lihat baik-baik dokter-doktor kalau bicara ini kita bingung juga ternyata beliau hanya ingin melengkapi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Asisten Tiga tadi tentang hal-hal lain yang tadi disampaikan begitu ya Pak saling melengkapi silakan Pak Doktor Nuswea ini saya sebilang apa dokter-dokter semua dalam ruangan ini ya jangan saya hormati ketua umum Mipi narasumber saya ingin melengkapi saja saya memulai begini jujur itu sakit tetapi ketika kita jujur akan menyelesaikan semua masalah ketika kita tidak jujur persoalan apapun tidak akan pernah selesai di atas tanah ini saya mau melengkapi konkret sederhana karena hari-hari saya sebagai seorang birokrat praktisi langsung ada di ujung tombak persoalan Papua kehadiran Mipi ini akan kami harapkan akan membantu kami pemerintah daerah untuk kajian-kajian ilmu yang memberikan sumbangsi untuk pengambil kebijakan persoalan Papua persoalan Papua ada dua hal yang saya mau nambahkan adalah satu kewenangan tadi sudah banyak bicara dari Pak stand 2 stand 3 yang saya mau tambahkan adalah pendekatan yang terakhir Pak Doktor pendekatan oh pendekatan siap jadi saya ingin bertukar pikiran mungkin banyak hal yang dari dalam ruangan ini banyak yang tahu tetapi mungkin tidak tidak gimana ya pendekatan Papua seperti ini kewenangan dan pendekatan pendekatan Papua terkait dengan perencanaan pembangunan kita ingin membangun pendekatan Papua itu adalah kepadatan saudara-saudara sekalian selama pakai pendekatan kepadatan ini maka jangan harap Papua dari satu kampung ke kampung lain aksesnya dibuka tidak akan pernah dibuka jadi saya mau tambahkan paling-paling nanti yang terjadi orang-orang Papua akan iri dengan daerah-daerah trans daerah-daerah trans kan pendekatannya mungkin kurang lebih itu karena pendekatannya adalah pendekatan pembangunan kita lihat kurang lebih satu kilometer persegi sementara kita di Papua itu pendekatan pembangunan itu bukan kita dapat satu kampung itu 10-20 kilometer baru dapat kampung nah ini konkretnya saja jadi kita pemerintah itu tidak asal membangun tapi harus ada kewenangan salah satu contoh sekarang jadi objek wisata jembatan merah ini tidak saya asal membangun itu kita membangun itu dengan perjuangan dengan harus ada kepres lagi zaman Pak Peda Pasien 2 jadi masalah kewenangan begitu jadi karena pendekatannya seperti itu makanya kami pemerintah provinsi tidak seenaknya membuka ruas secara bangun tidak bisa gitu Jakarta kok kasih kami kewenangan dulu begitu kita membicara sekarang adalah pendekatan Jakarta ini terhadap Papua ini kita harus ubah kalau pendekatannya itu terjadi makanya Papua tidak akan pernah dibangun itu satu yang pertama masalah yang kedua lagi ini karena sebetulnya seorang keuangan pendekatan tadi masalah pembangunan adalah pendekatan kepada tanya ini harus kita pahami baru yang kedua pendekatan keuangan dipakai adalah jumlah penduduk makanya tadi data-data disebutkan IPM tadi kaya tetapi buncit karena pendekatannya yang salah ini yang dapat saya tambahkan lebih dan kurangnya mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih terima kasih Pak Dr. Nusweya jujur itu sakit kita tepuk tangan dulu ya ini semua saling melengkapi oke ada permasalahan pendekatan yang menjadi kekhususan kita yang kita harus tidak boleh kita adopsi sembarang pendekatan itu harus menampakkan keciri khas dan kewenangan ya kewenangan ini juga menyangkut keuangan maupun kewenangan kebijakan dalam rangka pembangunan dokter yang ketiga dokter Septinusah silakan ya baik terima kasih Bapak Dirjen Buat yang saya hormati Bapak Ketua Miti dan para narasumber yang saya hormati dari paparan para narasumber saya menyimak beberapa hal ya bahwa pengalaman menyelenggarakan otonomi khusus otonomi khusus dalam rangka undang-undang 21 selama 20 tahun itu menjadi pelajaran dasar pijakan kita mulai dari Ibu Nurlia pertama tadi bahwa ada aspek yang sebenarnya terkait dengan tata kelola pemerintahan dimana good governance tata kelola pemerintahan dengan prinsip partisipasi transparansi akuntabilitas menjadi bagian yang harus diperhatikan dan itu mungkin selama ini kurang menjadi perhatian lalu kemudian dari aspek SDM Prof. Atem mengatakan ada berapa aspek tahapan itu mulai dari perencanaan pengadaan pembinaan karir dan sampai kepada pengukuran kinerja proses yang baik itu mulai dari perencanaan pengadaan terjalan normal tetapi kemudian pembinaan karir ke bawah ini menjadi problem tersendiri ini catatan yang saya dapatkan tadi lalu dari Bapak Ketua kita memimpi tadi Papua itu sebenarnya problem hambatan geografis sebenarnya jangkauan di Papua ini ada lima wilayah adat di Papua Barat ada dua wilayah adat dan oleh pemerintah Profesi Papua sudah dibikin lima wilayah pembangunan dan memang karena jaraknya yang begitu sulit tantangan geografis yang begitu susah buka jalan saya setengah mati antara satu kampung ke kampung lain itu pakai pesawat nah itu sehingga memang perlu harus ada daerah otonomi baru sebagai solusi yang harus kita terima secara rasional lalu dari Pasistim 3 juga sebenarnya soal kewenangan kewenangan dan kelembagaan yang sebenarnya diatur di dalam undang-undang itu sendiri kalau kita belajar kebijakan publik itu problem kelemahan kebijakannya sendiri hal-hal yang ada di dalam ya Pak Terubus ini soal apa namanya soal pelayanan publik yang berkualitas ini juga ditentukan oleh SDM lalu juga aspek-aspek kemenu kepelayanan publik yang efektif misalnya penerapan digitalisasi itu kita belum terlalu banyak berharap karena ini juga hubungannya dengan infrastruktur kelistrikan telekomunikasi dan lain-lain ya ya tapi saya hanya mungkin ada saya mau tambah satu hal saja sebenarnya ini menurut pengamatan saya saya dosen di SOSPOL di Visi selama 20 tahun dan sampai ini kelanjutan ada problem di Papua sebenarnya problem politik sebenarnya kalau kita bicara birokrasi ini bukan organisasi biasa ini organisasi yang unik karena bulunya adalah politik gilirnya adalah administrasi atau birokrasi dalam mengelola pembangunan mengelola program-program pemerintah kebijakan itu sehingga tujuan pembangunan bisa tercapai sehingga menciptakan sejahtera nah harapan saya kalau kita menuju format baru yang tadi disampaikan oleh Pak Degemor tadi ya ini aspek politik juga harus kita awasi dan kita harus evaluasi kembali apakah di Papua ini cocok orang menggunakan pilkada langsung atau kembali ke sistem pemilihan di DPR dulu terus terang saja kos politik yang begitu tinggi sebenarnya di dalam proses pilkada langsung itu menyebabkan birokrasi itu sendiri kemudian dia terjebak ke dalam kebijakan-kebijakan yang kemudian menggunakan sumber daya finansial misalnya itu untuk kepentingan-kepentingan politik nah ini kalau misalnya kita mau evaluasi nah ini hal-hal ini misalnya untuk pelaksanaan undang-undang nomor dua ke depan kita harus awasi dari dulu ke hilir logika saja ini kan kalau sebusuk di kepala ya gue pasti busuk air kalau sudah kabur di hulu di muara pasti kabur jadi saya usul kongrit itu aspek politik pemerintahan di tingkat lokal ini juga itu harus diperhatikan jadi dalam proses ini untuk dalam rangka untuk penaksana DUP dan seterusnya itu sedikit hal ya karena Pak Dirjen saya saya ketua pansil 14 kursi yang kemarin kami datang kami rekrut anggota kami kami ketemu banyak hal banyak apa namanya curhat begitu terutama dari ibu-ibu dan ini ada daerah-daerah yang pendekatan tadi pendekatan budaya misalnya SDM itu tidak bisa terbangun dengan baik tadi apa yang kita bicara semua tadi Pak Dirjen sudah simpulkan semuanya ikatannya adalah SDM SDM di kabupaten-kabupaten tertentu ada di Asmat misalnya ini ibu-ibu Pak Sekian maaf sedikit saya ini sebelumnya selesai ini mama-mama di Asmat itu dalam adat kalau orang laki-laki pergi ke hulu misalnya mereka ini untuk cari sagu atau apa itu ibu-ibu harus ikut ke sana yang jadi korban anak-anak anak-anak kemudian tidak sekolah atau sekolah tapi dengan tidak ada yang ngurus dan akhirnya sekolahnya tidak kini jadi ini hal-hal begini bahwa kita itu punya konteks ke daerah kewilayahan aspek geografis dan lain-lain menjadi hamatan jadi di OBI memang menjadi hal yang menjadi kebutuhan yang harus kita lakukan sehingga pusat-pusat pelayanan pemerintahan itu dia lebih dekat kepada masyarakat sehingga bisa memberikan pelayanan secara langsung dan tepat saya kira itu mungkin dari saya terima kasih baik terima kasih Pak Dr. Sepinosa ini tambahan pengalaman dan lain sebagainya dalam bagaimana menyikapi aspek-aspek regulasi sebagai turunan dari Undang-Undang Otonomi Khusus dalam bagaimana pelaksanaannya yang terakhir untuk sesi pertama silakan Pak Dr. Arius Gambu tolong mic-nya baik selamat sore salam profit untuk kita semua jadi pertama-tama saya mengucap banyak terima kasih atas undangan yang diberikan kepada kami saya dari Rumpun Ilmu Ekonomi Rumpun Ilmu Ekonomi datang di sini untuk diskusi bersama-sama dengan Bapak-Ibu sekalian jadi saya menyimak dari apa yang disampaikan oleh darah sumber di depan sebenarnya forum ini kita mencari toko dalam cerita pemerintahan di Tanah Papua toko ilmu pemerintahan dalam cerita masa depan di Tanah Papua ini yang forum ini hadir di sini namun ada catatan penting untuk dilihat secara bersama-sama bahwa forum ini harus menghasilkan mungkin kita bisa satu wadah yang memberi sertifikasi kepada orang Papua khususnya ASN Papua itu kualitas dia ditentukan oleh ada mungkin tes-tes yang dilakukan oleh tim dari pemerintahan ini untuk memberikan sertifikat sertifikat bahwa dia ini layak untuk menduduki jabatan di birokrasi pemerintah mungkin saya kira itu output mungkin dipikir bersama oleh teman-teman sekalian untuk melihat hal ini karena kalau hari ini kita cerita SDM di Papua itu kita terlambat 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 karena sistem rekrutmennya tidak jelas itu otomatis hari ini yang kita saksikan sendiri mesin itu sudah rusak kalau mesin itu sudah rusak diperbaiki itu butuh sumber daya yang banyak untuk itu saya berharap sekali forum ini bagaimana teman-teman menghasilkan sebuah formula contoh yang tadi kualitas SDM itu mungkin ditunjuk oleh sebuah sertifikat yang dikeluarkan oleh teman-teman dia menduduki jabatan di birokrasi syaratnya harus ini itu yang teman-teman harus berpikir supaya kita bisa menuju cerita masa depan Papua itu yang lebih baik terima kasih terima kasih Pak Dr. Kambu Bapak-Ibu sekalian ini tadi masukkan juga tentangnya mungkin yang dimaksud itu talent pool tadi yang disampaikan oleh Pak Prof. Agus Fatem dia akan berjalan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki oleh setiap aparatur sipil negara baik Bapak-Ibu sekalian para narasumber yang saya hormati serta semua yang mengikuti acara ini dari rumah lewat Youtube waktu di jam saya menunjukkan jam setengah empat sore saya rasa dengan tidak mengurangi rasa hormat untuk kita semua tidak membatasi ketahui waktu kita karena sebentar malam jam tujuh itu Bapak Ketua Umum dalam kapasitas sebagai Dirjen Polpun akan ada acara dialog kebangsaan di TVRI merawat persatuan dalam kebinekaan menuju Papua yang damai dan sejahtera itu topiknya sehingga kita akan persiapan-persiapan ke arah situ saya hanya ingin meng-closing semua webinar ini terima kasih banyak Prof. Nulia luar biasa dari pesawat capek-capek tapi masih bisa sama-sama dengan kita begitu pun juga dengan Pak Dr. Trubus terima kasih banyak untuk sama-sama dengan kita Pak Dr. Fatem pulang kampung jangan lama-lama di Jakarta sekali-sekali pulang Pak asisten dua dan asisten tiga ketua dan wakil ketua dua terima kasih banyak untuk ini semua Bapak Ibu sekalian ada yang aneh di depan kita barangkali kalau Bapak Ibu semua lihat seragam kita ada yang pakai baju sama ini saya Pak asisten dua Pak asisten tiga dan semua pengurus MIPI Pak Sekda Pak aspektur pasti bertanya siapa desainernya kalau kita masuk di Sarina di Jakarta disitu ada ditulis Samuel Lawalata Samuel Watimena ada Lawalata karena itu UMKM baju kita ini didesain oleh Bapak Yohanis Walilo kepala Bapeda Provinsi silakan berdiri Pak ya ini belakang sana ini beliau ini yang mendesain baju kita banyak sekali beliau punya desain tergantung permintaan Pak ketua umum nanti kalau besok ada mau pelantikan dimana mau pakai desain baju apa silakan nanti beliau akan desain baju beliau itu duduk sambil ini tapi tangan langsung main gambar lain sebagainya jadilah desain seperti ini banyak sekali seperti itu terima kasih banyak untuk kehadiran Bapak Ibu sekalian dengan demikian webinar kita pada sore hari ini pengurus masyarakat ilmu pemerintahan Provinsi Papua periode 2022-2026 dengan tema pembangunan nasional dalam konteks pelaksanaan nomor 2 tahun 2021 di Provinsi Papua saya nyatakan selesai terima kasih untuk kehadiran kita semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua terima kasih kita berikan tepuk tangan sekali lagi kepada host dan juga para narasumber yang telah membawa kita dalam webinar izin kepada Bapak Dirjen Bapak Ketua Umum MIPI Pusat dan Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Papua bisa bergabung di depan untuk mengambil mengambil gambar bersama para narasumber dan juga dengan pemandu webinar dimohon bergabung berkenan asisten satu Sekretaris Daerah Provinsi Papua dan terima kasih terima kasih Terima kasih. 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 Terima kasih.